JEMPOL DULU BOS, TERIMA KASI Spirit Vessel Season 16, Bukan Cerita Absurd Lentera warna-warni digantung tinggi dengan lilin merah cerah di dinding. Di bawah langit malam, seorang wanita cantik yang mengenakan jubah biara putih datang dari angin dingin. Daun jatuh dari langit, meskipun ini bukan musim gugur, daun-daun berguguran untuknya. Udara tampak membeku, dan tubuh semua pembudidaya membeku. Bahkan detak jantung dan pernapasan mereka melambat. Semua mata terpaku pada kecantikan tertinggi di luar pintu. Ini adalah wanita jahat legendaris dengan tangan berlumuran darah. Tidak ada yang mengira bahwa wanita cantik dan anggun di hadapan mereka ini adalah wanita jahat yang membantai jutaan nyawa. Jubah monastik putihnya tidak bernoda seperti bunga bakum di hari hujan. Rambut hitamnya diikat oleh jepit rambut giyok, dan tidak ada jejak niat membunuh di tubuhnya. Perlahan-lahan, dia memasuki pavilion kecantikan tertinggi dan melewati sisi Feng Feiyun. Kemudian, dia duduk di kursi berukir naga hitam di tengah lobi dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia sepertinya telah melupakan Feng Feiyun dan pada dasarnya tidak meninggalkan kenangan apapun di benaknya. Bahkan tidak ada secercah cahaya di matanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada seorang pun di sini yang berani mengatakan apa-apa, termasuk pelindung dao dari klankin, bangsawan muda flawless, dan wanita tua di lantai tujuh. Semua orang menahan napas karena takut mereka akan mengganggu wanita jahat legendaris ini. Meskipun tidak ada yang mengatakan bahwa dia adalah wanita jahat, ketika dia duduk di tengah lobi, semua orang sudah menganggapnya sebagai wanita jahat. Tidak ada yang berani meragukannya. Kesunyian Setelah Xiao Nuolan memasuki pavilion kecantikan tertinggi, tempat yang awalnya berisik di kota api Beken menjadi tempat paling sunyi. Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar penjajah di jalan di luar. Tidak ada yang berani menggerakkan kaki mereka. Feng Feiyun berdiri di tengah lobi dan paling dekat dengan Xiao Nuolan. Meskipun dia tidak gemetar seperti pembudidaya lainnya, dia tetap tidak bisa tetap tenang. Namun, di mata semua pembudidaya di sini, dialah yang paling tenang. Pendukungnya akhirnya tiba, dan mereka yang menyinggung perasaannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik malam ini. Yang dengan ekspresi paling menakutkan adalah pelindung dao dari klan Qin. Jantungnya berdetak sangat kencang dan kakinya tidak mendengarkannya. Pada akhirnya, dia berbicara dengan suara gemetar, yang mulia, sebelumnya benar-benar salah paham. Klan Qin kami tidak berniat menyinggung Anda. Xiao Nuolan meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu menarik pandangannya dan berkata, serahkan. Semua orang bingung dengan kata-katanya. Apa itu? Apakah dia mencari sesuatu? Sementara semua orang masih linglung, tangannya tiba-tiba terulur dan mencengkeram leher Nalan Suejian yang bersembunyi di kamar pribadi. Namun, Biksu Jiurou juga bergerak saat ini. Dia melepaskan segel telapak tangan emas yang menghantam lengan baju Xiao Nuolan. Bang! Meskipun Biksu Jiurou dan Xiao Nuolan bertindak hampir bersamaan, mereka masih setengah langkah terlalu lambat. Nalan Suejian ditangkap olehnya. Sebelumnya, ketika Nalan Suejian menggunakan Buddha Jadebet untuk melawan Qin San, auranya bocor. Inilah mengapa Xiao Nuolan dapat menemukan tempat ini. Buk-buk-buk. Suara tongkat buddhist muncul. Biksu Jiurou mendobrak pintu kamar pribadi dan bergegas keluar dengan tongkat buddha tak terkalahkannya. Tubuhnya dan tongkatnya terbungkus cahaya kemasan saat dia dengan berani menyerang Xiao Nuolan. Biksu Jiurou ini sangat ganas dan tidak lebih lemah dari Xiao Nuolan. Kultifasinya sangat tinggi. Dalam sekejap mata, dia telah melepaskan lebih dari 200 gerakan dan akhirnya mengambil Nalan Suejian dari tangan Xiao Nuolan. Namun, dia membayar harga tertentu. Setetes darah keluar dari lengannya yang kokoh, itu dipotong oleh ujung jari Xiao Nuolan. Meskipun lukanya menghilang tanpa bekas dalam sekejap mata dan bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa, jelas bahwa dia menderita kerugian di tangan Xiao Nuolan sebelumnya. Namun, dia berhasil merebut kembali Nalan Suejian, jadi konfrontasi ini hampir tidak bisa dianggap seri. Xiao Nuolan masih dengan tenang duduk di kursi dengan tatapan tenang dan acuh-ta'acuh. Dia menatap ke arah Biksu Jiurou dan Nalan Suejian dan dengan lembut membuka bibir merahnya untuk berkata, Beri aku Manik Gyok Buddha. Jadi dia datang untuk Buddha Jadebet. Feng Feiyun memiliki firasat buruk. Manik Gyok Buddha ada di Nalan Suejian. Jika dia benar-benar ingin mengambilnya, maka Nalan Suejian akan berada dalam bahaya. Bahkan dengan perlindungan Biksu Jiurou, dia tidak akan bisa lepas dari tangan jahat Xiao Nuolan. Ketika para ahli di level mereka bertarung, yang paling bisa mereka lakukan adalah memastikan bahwa mereka tidak akan dikalahkan. Mereka tidak bisa melindungi orang-orang di sebelah mereka. Seluruh tubuh Biksu Jiurou memancarkan cahaya kemasan. Dengan satu tangan memegang tongkat Buddha yang tak terkalahkan dan tangan lainnya memegang tangan Nalan Suejian, dia dengan sungguh-sungguh berkata, Buddha Amitaba, Dermawan Xiao telah menjalani transformasi mayat keempat dan membalikkan hidup dan mati. Mengapa energi jahat di tubuhmu masih begitu berat? Seharusnya tidak demikian, ah! Orang yang benar-benar mati secara alami tidak dapat dihidupkan kembali. Ini adalah hukum langit dan bumi. Yang disebut pembalikan hidup dan mati adalah membiarkan orang mati mengalami transformasi mayat, dan dari sana, mereka akan bisa berubah. Transformasi mayat pertama akan memungkinkan seseorang merangkak keluar dari kubur dan menjadi mayat berjalan. Transformasi mayat kedua akan membuat tubuh seseorang tidak membusuk dan menjadi tidak bisa dihancurkan. Transformasi mayat ketiga akan melahirkan gumpalan kecerdasan dan kecakapan pertempuran mereka akan sebanding dengan Juking. Dan transformasi mayat keempat akan memungkinkan seseorang untuk membalikkan hidup dan mati. Tulang mereka akan menumbuhkan kembali daging dan ingatan mereka akan dipulihkan, dan mereka tidak akan berbeda dengan orang yang masih hidup. Xiao Nuolan saat ini berada di ranah ini. Dia sudah memulai jalan yang berbeda dibandingkan dengan pembudidaya lainnya. Saat ini, dia berada di transformasi mayat keempat, dan di masa depan, akan ada transformasi mayat kelima, transformasi mayat keenam. Bahkan hingga transformasi mayat kesembilan yang legendaris dari yang abadi. Catatan kuno yang didewakan menyatakan bahwa pernah ada iblis leluhur transformasi mayat kedelapan yang mencabik-cabik makhluk abadi kuno. Darah abadi tumpah ke dunia fana dan membentuk sembilan danau darah. Bahkan sekarang, orang masih bisa mendengar tangisan kesedihan para dewa kuno di atas danau. Namun, ini hanya catatan dalam catatan dewa. Generasi selanjutnya belum pernah melihat danau darah abadi kuno, jadi mereka hanya memperlakukannya sebagai cerita absurd yang dibuat oleh para pendahulu. Namun, Xiao Nuolan sudah sangat menakutkan di transformasi mayat keempat. Jika benar-benar ada iblis leluhur transformasi mayat kedelapan di dunia ini, maka itu benar-benar bisa membunuh makhluk abadi. Meskipun Xiao Nuolan adalah manusia, dia tidak bisa dianggap sebagai manusia lagi. Dia diklasifikasikan ke dalam kategori lain, tiga kejahatan dunia yin, mayat jahat. Tentu saja, tiga keanehan dunia yang, tiga kejahatan dunia yin, adalah istilah yang sangat aneh di dunia kultifasi. Hanya master pencari harta karun yang berkeliaran di perbatasan yang akan berurusan dengan mereka. Dalam keadaan normal, tiga kejahatan dunia yang dan tiga aneh dunia yin akan tinggal di dunia yang, dunia yin, atau beberapa ruang sempit khusus. Ini adalah pertama kalinya mayat jahat seperti Xiao Nuolan muncul di dinasti Jin yang saleh. Tiga keanehan dunia yang, void strain, abnormality strain, formless strain. Tiga aneh dunia yin, jahat mayat, jahat hantu, jahat dewa. Pikiran ini melintas di benak Feng Fei Yun. Tiba-tiba, banyak pertanyaan yang dia miliki sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas. Seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan, dan banyak hal yang terjadi baru-baru ini menjadi jelas. Xiao Nuolan ingin mengambil manik diok Buddha karena dia ingin meminjam energi Buddha murni di dalam untuk menjalani transformasi mayat kelimanya. Di matanya, membantai jutaan makhluk di prefektur Grand Soutran untuk mengumpulkan energi darah yang cukup untuk transformasi mayatnya sama pentingnya dengan mengambil manik diok Buddha. Yang lainnya sekunder, hanya kultivasi yang paling penting. Bertekun dengan hati dao yang gigi, apakah itu membunuh orang atau menyelamatkan orang, dao yang berbeda memiliki jalan yang berbeda. Dia ingin mencapai puncak jalan abadi, tetapi banyak orang tidak ingin dia menjalani transformasi mayat kelima dan mengambil buah dao primordial, seperti Raja Dunia Yang dan Ibu Dunia Yin. Bab 152 Feng Feiyun takut Xiao Nuolan benar-benar akan bergerak melawan Nalan Suijian, jadi dia dengan cepat berkata, untuk menyelesaikan transformasi mayat kelima, Anda tidak perlu manik diok Buddha. Batu dao misasi juga dapat membantu Anda memahami dao, dan itu cukup untuk memenuhi persyaratan untuk transformasi mayat kelima. Di luar Biksu Jiurou, tidak ada orang lain yang berani berbicara di depan Xiao Nuolan. Ini adalah penindasan mutlak dari atasan terhadap bawahan. Hanya seseorang dengan jiwa sekuat Feng Feiyun yang bisa mengabaikan penindasannya. Xiao Nuolan berbalik dan menatap Feng Feiyun. Semua orang menjadi gugup. Ini adalah wanita jahat yang membantai jutaan nyawa di prefektur Grand Soutran. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan menghancurkan setengah dari Fire Bacon City. Xiao Nuolan perlahan mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giyok. Sebuah batu merah melayang keluar dari telapak tangannya dan tampak seperti mata wanita cantik. Kaulah yang memberiku batu daomisasi. Xiao Nuolan tampaknya memiliki kesan samar tentang Feng Feiyun. Ada banyak pembudidaya yang kuat di sini, dan hampir semuanya pernah mendengar tentang batu daomisasi. Batu ini menduduki peringkat ke-10 dan bahkan lebih berharga daripada batu roh naga dari Istana Kekaisaran Jin Yang Saleh. Itu bisa dianggap sebagai harta karun nomor satu dari dinasti Jin Yang Saleh. Dan batu daomisasi ini diberikan kepada wanita jahat oleh Feng Feiyun. Dia memang layak menjadi anjing setianya. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa. Karena kamu tahu tentang transformasi mayat ke-5, maka kamu harus tahu betapa sulitnya itu. Aku ingin batu daomisasi dan manik giyok Buddha. Xiao Nuolan tidak lagi memandang Feng Feiyun dan juga menyingkirkan batu daomisasi. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Saat dia berdiri, semua orang sangat terkejut sehingga mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Hati Feng Feiyun juga melonjak. Dia tidak takut pada wanita jahat yang menyerangnya, melainkan takut dia menyerang Nalan Suejian. Pada saat ini, cahaya kemasan muncul di belakang Feng Feiyun. Biksu Jiurou membawa Nalan Suejian dan bergerak berdiri tiga kaki di belakang Feng Feiyun. Wajah ganas Biksu Jiurou membawa senyum aneh. Feng Feiyun secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah dan ingin mengelak, tetapi dia terlambat satu langkah. Biksu Jiurou dengan tidak ramah menendang punggungnya, mengirimnya terbang ke arah Xiao Nuolan. Dia kemudian meraih Nalan Suejian dan berlari keluar dari pavilion kecantikan tertinggi dalam sekejap mata, menghilang di malam hari. Tawa yang jarang terdengar, dermawan Feng, terima kasih telah membantu kami melarikan diri. Jika kamu mati, aku akan melantunkan sutra untukmu selama tiga hari dan tujuh hari. Suara itu semakin redup dan semakin redup sampai menghilang sepenuhnya. F asteris cek, ayahmu. Feng Feiyun sangat marah. Tendangan Biksu Jiurou tidak ringan. Feng Feiyun langsung menghantam tubuh Xiao Nuolan. Kepalanya hampir mengenai wajah Xiao Nuolan. Untungnya, dia sedikit memiringkan kepalanya di saat-saat terakhir sehingga mendarat di bahu Xiao Nuolan. Pelukan ini benar-benar kuat. Jika bukan karena dua bantal di dadanya, maka dua tulang rusuk Feng Feiyun akan patah. Xiao Nuolan tidak bergerak dari awal sampai akhir. Dia hanya berdiri di sana dengan mantap, bahkan tidak mengedipkan matanya, bahkan tidak menggerakkan satu jaripun. Adegan ini mengejutkan semua orang di sini. Feng Feiyun ini terlalu berani. Dia hanyalah seekor anjing dari wanita jahat, namun dia berani memeluknya tanpa melepaskannya. Banyak orang menyeka keringat dingin di dahi mereka dan merasa bahwa Feng Feiyun terlalu sombong dan genit. Yang lain bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan wanita jahat, tetapi dia benar-benar berani memeluknya. Bahkan Feng Feiyun memikirkan hal yang sama saat ini. Dagunya bersandar di bahu kanan Xiao Nuolan. Dia bisa dengan jelas merasakan garis pakaiannya dan bahkan kehangatan samar datang dari telinga dan pipinya. Itu bukan suhu yang hangat, tapi suhu yang dingin. Tubuhnya sedingin es, tanpa suhu tubuh manusia. Tangan Feng Feiyun tidak berani bergerak saat dia mempertahankan postur ini. Unggungnya bermandikan keringat dingin sambil terus bergumam dalam benaknya. Mati, mati pasti. Ya Tuhan. Seseorang akhirnya berseru dan menutup mulutnya dengan tangan. Mereka tidak percaya semua yang terjadi di depan mereka. Luolin memiliki senyum sombong di wajahnya. Anda masih belum mati kali ini. Bahkan jika Anda adalah pelayan anjing wanita jahat, berani mencemarkan wanita jahat seperti ini tetap akan mengakibatkan tubuh Anda tercabik-cabik menjadi 10 ribu keping. Ini benar-benar pembalasan, ah. Pelayan anjing wanita jahat yang sekarat di tangan wanita jahat tentu saja merupakan hal yang mengembirakan. Dah, dan you, luar biasa. Anda pasti orang pertama di dunia ini yang berani memeluk wanita jahat. Bahkan jika kamu mati di tangan wanita jahat, namamu akan tetap tercatat dalam sejarah. Liu Kinseng menelan ludahnya. Jantung Feng Feiyun berdetak sangat kencang. Suara detak jantungnya bergema di seluruh pavilion kecantikan tertinggi. Berikan padaku, kata Xiao Nuolan. Ap, apa? Feng Feiyun masih tidak berani bergerak. Telinganya dengan lembut menyentuh telinga Xiao Nuolan. Dagunya sedikit bergerak dan dia merasa kulit di bahunya bergesekan satu sama lain. Jiwamu, tangan Xiao Nuolan perlahan terulur dan kelima jarinya yang seperti batu giyok menunjuk ke arah kepala Feng Feiyun. Seolah-olah dia benar-benar ingin menjangkau otaknya dan meraih jiwanya. Dia bisa merasakan bahwa jiwa Phoenix Feng Feiyun sangat kuat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari miliknya. Jika dia bisa mendapatkan jiwa Phoenix ini, maka itu tidak hanya akan sangat meningkatkan peluangnya untuk menyelesaikan transformasi mayat kelima, bahkan mungkin membantunya menyelesaikan yang keenam. Namun, di mata orang lain, tangannya ini tampak membelai kepala Feng Feiyun dengan lembut seperti tindakan intim antara dua kekasih yang sedang jatuh cinta. Ledakan. Aksi ini mengejutkan banyak orang. Mungkinkah Feng Feiyun bukan pelayan dan anjing wanita jahat, melainkan kekasihnya. Hanya Feng Feiyun yang tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa melihat tangan Xiao Nuolan perlahan menyentuh kepalanya. Kulit kepalanya mati rasa dan semua otot di tubuhnya menegang. Itu adalah tangan yang menakutkan ini lagi. Pertama kali, hampir meremukkan lehernya. Kedua kalinya, ia ingin menjangkau ke dalam kepalanya. Ini untuk sepenuhnya menghapusnya. Ledakan. Di dalam dantian Feng Feiyun, tiba-tiba terjadi badai. Kapal azure bronze spirit memancarkan kecemerlangan biru yang seterang bintang. Itu mengalir keluar dari dantiannya, melalui dadanya, melalui lehernya, dan sampai ke kepalanya. Kapal roh menggunakan tubuh Feng Feiyun sebagai media, daging dan darahnya sebagai sungai, dan energi rohnya sebagai kekuatan pendorong untuk bergegas ke atas. Saat tangan ramping seperti batu giyok Xiao Nuolan menyentuh kepala Feng Feiyun, kapal roh juga tiba-tiba mengalir ke telapak tangannya. Tubuh Xiao Nuolan dan Feng Feiyun sedikit bergetar. Cahaya yang sangat redup melintas di telapak tangan Xiao Nuolan. 18 layar besi kuno di kapal roh perunggu azure bergetar dan benar-benar menembus angin dan ombak, mengalir ke telapak tangannya. Ledakan. Kapal roh dari tubuh Feng Feiyun bergegas ke tubuh Xiao Nuolan dan menekan dantiannya. Tubuh dan energi rohnya berhenti sejenak. Dalam sekejap mata, Feng Feiyun memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri dari cengkeraman jahatnya. Dengan sekejap, dia bergegas keluar dari pintu depan pavilion kecantikan tertinggi dan berlari menuju kabut hitam. Lari, 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 semakin jauh semakin baik. Feng Feiyun berkeringat di sekujur tubuh dan tidak peduli dengan kapal roh yang memasuki tubuh Xiao Nuolan. Dia tidak menyadari bahwa bahkan diagram sungai kuda naga telah menghilang dari dantiannya. Namun, enam diagram kuno pada cincin roh tak terbatas di ibu jarinya berkedip cemerlang. Kenam diagram ini memiliki asal yang sama dengan diagram sungai kuda naga, jadi mereka diringkas menjadi formasi heksagram kuno yang terus berputar di cincin roh tak terbatas. Setelah istirahat sejenak, wanita jahat mendapatkan kembali kebebasannya dan merasakan perubahan pada dantiannya. Kapal roh memasuki tubuhnya dan dantian mengumpulkan cahaya ilahi. Meskipun kultivasinya hampir tiga tingkat lebih kuat dari sebelumnya, ada sedikit dasi yang membuatnya merasa tidak nyaman. Apakah ini berkah atau bencana? Apakah itu takdir abadi? Atau apakah itu nasib buruk? Apakah itu saint treasure tertinggi? Atau itu hanya gaun pengantin untuk orang lain? Dia dengan lembut menjepit jari-jarinya dan mengangkat matanya yang berbintang untuk melihat langit malam yang berkabut. Detik berikutnya, dia menghilang dari pavilion kecantikan tertinggi. Malam menjadi lebih gelisah. Bab 153. Bulan, bulan purnama. Di benteng perbatasan selatan, angin dingin bertiup kencang. Malam yang dalam dan tenang seperti sutra surgawi yang dingin jatuh dari langit dengan helayan asap melayang di udara. Bang! Sosok Feng Feiyun seperti hantu saat melewati 37 jalan dan lebih dari 100 gang. Kemudian, dia tiba-tiba mendarat di bawah tembok kota yang mengjulang tinggi. Dia menghela nafas berat dan berbalik untuk melihat ke belakang. Setelah memastikan bahwa Xiao Nuolan tidak mengejarnya, dia akhirnya menghela nafas lega. Situasi sebelumnya benar-benar terlalu berbahaya, dia hampir mati di tangannya. Ini adalah kedua kalinya dia lolos dari kematian di tangannya. Mengapa kapal roh tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuhnya? Apa yang sedang terjadi? Feng Feiyun tahu betapa berharganya kapal roh lebih dari siapapun. Paling tidak, itu adalah Saint Spirit Tracer. Bahkan batu daumisasi tidak bisa dibandingkan dengan nilai kapal roh. Selain itu, kapal roh terkait dengan rahasia besar kebangkitannya, jadi dia harus mengambilnya kembali dari tangan Xiao Nuolan. Cincin roh tak terbatas di jari Feng Feiyun telah tenang. Enam diagram kuno berubah menjadi enam rune kuno yang terukir di permukaan cincin, tampak polos dan tanpa hiasan. Sesuatu yang salah. Telapak tangan Feng Feiyun sedikit menyalurkan energi roh dan tiba-tiba menciptakan api mayat berwarna hijau. Dia kemudian menempelkan telapak tangannya di dinding kuno. Wosh! Mayat tua di tembok kuno dibakar oleh nyala api, mengeluarkan suara, cici, saat mengeluarkan asap hitam tebal. Dalam sekejap mata, lubang setinggi 2 meter dan sedalam 1 meter tercipta. Ini adalah tembok Fire Beacon City, ada formasi yang tak terhitung jumlahnya terukir di batu-batu besar. Bahkan api asal kegelapan pertama akan kesulitan menciptakan kekuatan destruktif seperti itu. Apa yang terjadi dengan api mayat yang tiba-tiba muncul ini? Ekspresi Feng Feiyun berubah. Dia tidak peduli melompati tembok untuk melarikan diri dari Fire Beacon City. Dia pertama kali duduk bersila di tanah dan meletakkan kedua tangannya di atas dantiannya. Kemudian, dia memfokuskan pikirannya ke dantian atasnya. Dantian dibagi menjadi, dantian atas, istana tengah, dan dantian bawah. Sebelum mencapai ranah mandat surga, para pembudidaya akan mengolah dantian atas. Hanya dengan menerobos gerbang amanat kehidupan dan kematian surga dan mencapai tingkat pertama amanat surga, mereka dapat menembus laut dantian dan membuka istana ungu di tengah istana. Dantian atas juga dikenal sebagai laut dantian. Itu luas dan padat, dan cahaya warna-warni bersinar sejauh puluhan ribu kaki. Perahu roh awalnya mengambang di atas laut dantian, dan diagram sungai kuda naga mengambang di atas perahu roh. Tapi perahu roh telah menghilang, dan diagram sungai kuda naga juga menghilang. Basis dewa, hanya seukuran sebutir beras, mengambang di atas lautan dantiannya. Itu memancarkan cahaya menyilaukan yang dipenuhi dengan energi roh yang padat. Tidak, itu tidak benar. Di luar pangkalan dewa, ada juga istana mayat, sebuah istana indah yang terbuat dari tulang seukuran telapak tangan. Ini adalah istana bagian dalam mayat. Setelah menyelesaikan transformasi pertama, istana mayat akan dibuat di dalam tubuh mayat. Istana mayat itu seperti dantian seorang kultifator, dan itu adalah tempat menyimpan energi roh. Begitu istana mayat dikeluarkan dari mayat kuno, mayat itu akan kehilangan energi rohnya dan menjadi mayat nyata, selamanya tertidur. Istana mayat ini memiliki empat pintu terbuka, jadi jelas bahwa ini adalah istana bagian dalam dari mayat yang telah mengalami transformasi keempat. Mata Feng Feiyun tiba-tiba terbuka dan menembakkan dua lampu hijau jahat. Ini adalah mata dari mayat dewa, menakuti beberapa makhluk tak dikenal dalam kegelapan dan menyebabkan mereka melarikan diri sambil mengeluarkan suara mendesis. Perahu roh dan diagram sungai kuda naga terbang ke tubuh Siaonuolan, tapi istana sumber mayat Siaonuolan terbang ke dantianku. Apa yang terjadi? Ekspresi Feng Feiyun dengan cepat berubah. Terkadang, dia tenggelam dalam pikirannya, terkadang dia ragu-ragu, dan terkadang dia santai. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Mengapa dua harta tertinggi di dantian mereka beralih? Feng Feiyun mencoba yang terbaik untuk mengingat detailnya, tetapi dia hanya mendapatkan satu jawaban. Ini jelas bukan niat Siaonuolan karena istana mayat adalah asalnya. Hanya dengan istana mayat di tubuhnya dia dapat menyelesaikan transformasi kelima dan mencapai tingkat yang lebih tinggi di jalan keabadian. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh perahu roh perunggu azure? Perahu roh perunggu azure ini terlalu aneh. Sejak Feng Feiyun bertemu dengannya di jalur sungai kuning, hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Perahu dewa kuno yang bahkan lebih besar dari gunung benar-benar memasuki dantiannya. Apa yang ada di dalam perahu? Dari mana asalnya? Mengapa itu terbang di jalur sungai kuning? Semuanya adalah misteri. Siaonuolan ingin mengambil kembali istana mayatnya, jadi mengapa Feng Feiyun tidak menginginkan kapal roh itu kembali? Kekuatan yang sangat mengerikan, Feng Feiyun bisa merasakan energi mayat jahat di dalam istana mayat, terutama api mayat jahat. Sebelumnya, Feng Feiyun hanya menyalurkan sedikit, namun mampu membakar lubang besar di dinding. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, maka itu bisa membakar tembok setinggi 100 meter ini menjadi abu. Ini adalah nyala mayat transformasi keempat, itu seharusnya lebih menakutkan daripada api neraka gelap kedua. Gumpalan api hijau muncul di jari Feng Feiyun, menyebabkan udara menjadi terdistorsi karena panas. Semak-semak hitam di sekitarnya mengeluarkan suara gemerisik saat daunnya mulai mengering. Bunyi, bunyi. Suara halus datang dari rerumputan tidak jauh dari sana. Mata Feng Feiyun menyipit saat dia langsung membuang seutas api mayat di tangannya. Itu jatuh ke rerumputan dan segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan seperti babi yang disembelih, persetan, api macam apa ini. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ini akan membakar orang tua ini sampai mati. Seekor kura-kura putih kecil melompat keluar dari dalam sambil berteriak tanpa henti. Api mayat menyulut ekornya, menyebabkannya menjadi hitam hangus sambil mengeluarkan aroma daging. Penyu berbulu, Feng Feiyun bergumam. Penyu berbulu adalah makhluk roh yang telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun. Pertahanan tubuhnya bisa dibilang nomor satu di dunia. Bahkan setelah bergabung dengan Feng Feiyun, itu masih nomor satu di bawah Jujing. Namun, saat ini, ekornya sudah hangus oleh api mayat. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya api mayat ini. Tanah dalam jarak beberapa meter terbakar menjadi cermin hitam, dan tanah menjadi lebih keras dari besi. Ini bukan salah orang tua ini. Nyala api macam apa yang baru saja dilepaskan bocah ini. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Mungkinkah api neraka gelap kedua dikumpulkan dari jurang bawah tanah? Woli Turtle membenamkan ekornya ke dalam tanah, dan baru setelah itu rasa sakitnya berkurang. Feng Feiyun tidak ingin orang lain tahu bahwa istana mayat Xiao Nuolan ada di dalam dantiannya. Kalau tidak, semua ahli yang ingin berurusan dengan Xiao Nuolan pasti akan datang untuk menghadapinya. Selama mereka bisa membunuh Feng Feiyun dan mengambil istana mayat di dalam tubuhnya, maka Xiao Nuolan tidak akan pernah bisa mencapai transformasi mayat kelima. Banyak orang tidak ingin Xiao Nuolan mencapai transformasi mayat kelima. Tidak hanya dia tidak bisa mengekspos istana mayat, tapi dia juga tidak bisa menggunakan api mayat. Ini untuk mencegah seorang guru kebijaksanaan yang kuat untuk meramal petunjuk apapun. Meskipun dia bisa menggunakan untayan api mayat dengan kekuatan penghancur yang menakutkan, jika seorang ahli amanat surga ingin membunuhnya, dia masih akan kesulitan menangani kerusakan nyata. Perbedaan kultivasi terlalu besar. Satu atau dua gerakan pembunuh tidak akan bisa mengubah gelombang pertempuran. Kecepatan orang lain benar-benar bisa melampaui kecepatan api mayatnya. Jadi, kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia benar-benar tidak bisa menggunakan api mayat. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Feng Fei Yun tidak menjawab pertanyaan kura-kura itu dan malah bertanya dengan hati-hati. Jika penyu berbulu dapat menemukan lokasinya, maka Xiao Nuolan juga dapat menemukan lokasinya. Jika dia bertemu Xiao Nuolan lagi, maka tidak diragukan lagi dia akan mati. Penyu berbulu berkata, Orang tua ini dan kamu memiliki fusi yang ditakdirkan sebelumnya, jadi aku sangat akrab dengan energi darahmu. Tidak sulit menemukanmu. Ekspresi Feng Fei Yun segera menjadi gelap, dan dia berkata, Kakakmu adalah orang yang ditakdirkan menyatu denganmu. Uhuk-uhuk, penyu berbulu tampaknya telah menyadari bahwa ia mengatakan hal yang salah. Itu memuntahkan dua suap air liur kura-kura ke tanah dan berkata, Berat, apa hubunganmu dengan Xiao Nuolan? Pada saat ini, semua orang merasa bahwa hubungan antara Feng Fei Yun dan Xiao Nuolan tidak biasa. Dia ingin membunuhku. Dia tidak hanya menginginkan jiwaku, tapi dia juga menginginkan hidupku. Feng Fei Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Penyu berbulu secara alami tidak mempercayai kata-katanya dan berkata, Karena kamu tidak mau memberitahuku, maka aku tidak akan memaksamu. Tapi saya masih harus memperingatkan Anda, yang terbaik adalah menjauh darinya, Jika tidak, Anda akan menyinggung banyak orang kejam yang menghancurkan bumi. Kultifasinya sangat kuat, jadi dia secara alami tidak takut pada orang-orang ini. Tapi kamu, bahkan jika kamu mati, kamu mungkin tidak tahu siapa yang membunuhmu. Sepasang mata seperti kacang hijau dari Wally Turtle menunjukkan pandangan yang bermartabat. Ketika memikirkan orang-orang yang menakutkan itu, Mau tidak mau ia mengecilkan kepalanya menjadi cangkang kura-kura. Poin ini tidak perlu dikatakan oleh Wally Turtle. Feng Feiyun secara alami juga ingin tinggal sejauh mungkin dari Xiaonwolan. Itu benar, di mana jiwa pertarungan burung salju. Feng Feiyun dengan jelas melihat penyu berbulu dikirim terbang oleh jiwa pertarungan burung salju. Bagaimana kura-kura terkutuk ini bisa lolos? Aku memakannya, penyu berbulu berkata dengan serius. Kamu memakannya, Feng Feiyun tidak terlalu mempercayai kata-katanya. Pada akhirnya, itu adalah binatang aneh dengan kultifasi 500 tahun, bukan seekor burung pipit. Kura-kura berbulu dengan marah berkata, Jika saya berbohong kepada Anda, saya akan mengambil nama keluarga Anda. Ah, lebih baik kamu tidak mengambil nama belakangku. Feng Feiyun menggosok hidungnya. Jika Wally Turtle mengambil nama belakangnya, maka dia akan disebut Twin Turtle. Feng Feiyun menatap bintang Venus di langit. Matahari akan terbit. Identitas putra iblis jahat terungkap. Sebelum fajar, 10 jenius yang menentang surga dari Evil Killing Alliance pasti akan menerima berita dan mereka semua akan bergegas menuju Fire Beacon City. Kinzan hanyalah salah satu yang terlemah di aliansi pembunuh jahat. Orang-orang yang benar-benar kuat mungkin sudah dalam perjalanan. Membunuh putra iblis jahat akan menyebabkan namanya mengguncang dunia. Xiao Nuolan kemungkinan besar sedang mencarinya saat ini untuk mengambil kembali Origin Course Palace miliknya. Pada saat ini, dia benar-benar dikepung dari semua sisi dengan niat membunuh. Bab 154 Meskipun Fire Beacon City terletak di perbatasan dan berada dalam kekacauan sepanjang tahun, kota itu juga terletak di persimpangan tiga negara. Naga tersembunyi-bersembunyi dan orang jahat hidup dalam pengasingan, jadi selalu semarak ini. Setiap hari, akan ada pembudidaya yang mengenakan pakaian berbeda dengan penampilan dan jenis kulit berbeda memasuki kota. Berdengung Pagi-pagi sekali, bel di kota mengeluarkan sembilan suara keras berturut-turut. Empat gerbang kota raksasa dibuka untuk menandakan datangnya hari baru. Jalanan masih diselimuti kabut, dan pintu bangunan di kedua sisi ditutup. Pemilik di dalam masih berkultivasi, berharap mencapai alam abadi yang lebih tinggi. Pagi adalah waktu terbaik untuk berkultivasi. Feng Feiyun tinggal di penginapan biasa. Dia telah bersembunyi di Firebacon City selama tiga hari tanpa meninggalkan kamarnya. Tiga hari telah berlalu dan Firebacon City masih setenang sebelumnya. Xiao Nuolan juga tidak datang mencarinya, itu agak terlalu tenang. Meskipun dia sangat waspada terhadap Xiao Nuolan, Feng Feiyun tidak bisa lagi bersembunyi. Sepertiga dari sembilan hari telah berlalu, jadi dia harus pergi mencari Zhuo Qianxiu. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa menunggu, saudara perempuan dari keluarga Ji juga tidak bisa menunggu. Dunia kultivasi prefektur Grand Selatan benar-benar berubah. Wanita jahat benar-benar terlalu menakutkan, dan tentara mayat kuno benar-benar kuat. Hanya dalam kurun waktu sepuluh hari, mereka tidak hanya merebut kota kuno Cakrawala Valet, mereka juga-juga merebut empat kabupaten besar. Hundred Ridge County, Heaven Doe County, Yellow Mud County, dan Three River County semuanya telah berubah menjadi tanah mati dengan mayat di mana-mana. Darah mengalir sejauh ribuan mil, dan mayat menumpuk di pegunungan. Orang mati tidak diragukan lagi baik-baik saja, tetapi bagi yang hidup, yang tinggal di kota yang penuh dengan mayat, itu benar-benar neraka. Bahkan klan Feng, klan Qin, Gerbang Dayan, Gua Awan Valet. Semua kekuatan teratas ini semua dikalahkan. Lebih dari setengah ahli tingkat tua mereka meninggal. Aku takut hanya dengan memobilisasi tentara bela diri dewa dari ketuhanan bisakah mereka melawan dinasti Jin melawan wanita jahat. Jika tidak, paling lama dalam satu tahun, seluruh prefektur Grand Selatan akan menjadi tanah kematian. Feng Feiyun melewati sudut jalan dan melihat beberapa pembudidaya dari kabupaten Tiandu. Mereka sedang duduk di toko anggur dan mendiskusikan kejadian baru-baru ini di prefektur Grand Southeran. Ada sekelompok anak muda lain yang duduk di sebelahnya. Salah satu dari mereka dengan menyesal menghela nafas dan berkata, keindahan nomor satu dari pavilion kecantikan tertinggi, Namong Hongyan, seperti seorang dewi. Hari ini, dia akan pergi ke Gunung Persik bersama bangsawan muda flawless untuk mengagumi bunga dan berteman melalui puisi. Ini adalah pertama kalinya dia berkencan dengan seseorang. Rumor mengatakan bahwa dia tidak kalah cantik dari kecantikan peringkat 6-2 tahun lalu. Kultifasinya berada di mandat surga tingkat pertama, seorang dewi di dunia ini. Hanya seorang jenius sejarah agung seperti bangsawan muda flawless yang memenuhi syarat untuk menjadi dirayu olehnya dan bepergian bersamanya. Yang noble flawless juga mendapat dukungan dari orang yang sangat kejam. Tujuan sebenarnya mungkin adalah orang itu. Itu masuk akal. Rumor mengatakan bahwa kecantikan peringkat 6 membantu Namong Hongyan, tetapi dia ditangkap oleh Beauty Smile Pavilion dan dipaksa menjadi salah satu pilar mereka. Mungkin Namong Hongyan ingin meminjam kekuatan yang noble flawless untuk menyelamatkan kecantikan peringkat 6. Ini hanya rumor. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Namong Hongyan bersama dengan yang noble flawless. Pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang sempurna. Feng Feiyun perlahan berjalan melewati toko anggur dengan senyum misterius di wajahnya. Orang-orang ini hanya melihat permukaan. Persaingan untuk mendapatkan keuntungan di dunia kultivasi sangat sengit. Siapapun yang berhasil dalam kultivasi bukanlah orang bodoh dan akan berjuang demi keuntungan terbesar bagi diri mereka sendiri. Apakah itu perubahan yang menghancurkan bumi di prefektur Grand Soutran atau Namong Hongyan dan yang noble flawless minum anggur bersama? Ini hanyalah simbol di permukaan. Penggarap biasa tidak akan bisa memahami makna yang lebih dalam di baliknya. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Feng Feiyun. Dia mengikuti bos ketiga yang abadi dan menemukan kediaman Zhuo Kianshu. Tempat ini terletak di daerah Kumu Fire, Bacon City. Itu dipenuhi dengan rumah-rumah kecil dan ratusan ribu pembudidaya dari semua lapisan masyarakat. Tempat ini sangat kacau. Beberapa dinding masih berisi mayat yang baru saja dibunuh tadi malam, dan beberapa parit memiliki lengan dan kaki patah yang melayang di udara, membawa sedikit darah. Feiyun melangkah ke gang yang rusak. Tanah itu penuh dengan darah kering. Bau darah yang menyengat menusuk hidungnya. Jelas bahwa tempat ini adalah tempat biasa untuk pembunuhan dan pertumpahan darah. Berderak Sebuah pintu kayu di sebelahnya terbuka dan seorang pria besar dengan wajah ganas keluar dengan senyum mesum. Dia setengah telanjang dan memandangi gadis cantik di dalam pintu kayu, dasar nakal, kamu benar-benar genit. Besok, aku akan datang dan memanjakanmu. Pria besar ini sedikit melirik Feng Feiyun. Mata bulatnya memancarkan beberapa kilau. Dia merasa bahwa Feng Feiyun memiliki aura yang tidak biasa dan tahu bahwa pihak lain bukanlah domba gemuk untuk dipusingkan, jadi dia bersenandung sedikit dan pergi. Seorang pembudidaya Immortal Foundation awal, orang-orang di Firebacon City memang tidak biasa. Feng Feiyun diam-diam berpikir. Adik laki-laki, kamu sangat tampan. Apakah kamu mau satu putaran? Hanya 20 koin perak. Gadis cantik di dalam pintu kayu berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Penampilannya bisa dibilang kelas atas. Ada cahaya roh yang mengalir di sekujur tubuhnya, jelas bahwa dia juga seorang kultifator abadi. Dia melirik Feng Feiyun dengan genit. Pakaian di pundak putihnya masih agak berantakan, tapi dia sudah mulai mencari pelanggan. Dua api muncul di mata Feng Feiyun. Dia hanya meliriknya sekali, tetapi itu segera menyebabkan tubuhnya bergetar. Wajahnya menjadi pucat saat dia dengan cepat menutup pintu karena ketakutan. Kultifasi Feng Feiyun membuatnya takut. Pakar tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa dia bujuk, dan orang lain juga tidak akan menyukainya. Feng Feiyun terus maju dan akhirnya tiba di tempat tinggal Zuo Kianshu. Menurut deskripsi third boss, Zuo Kianshu ini adalah karakter yang sangat kuat. Di dunia ini, tidak ada kunci atau formasi yang tidak bisa dia buka. Bahkan penjara agung ibu kota ilahi tidak bisa menjebaknya saat dia melarikan diri dari dalam. Namun, karena ini, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke Firebacon City dan menyembunyikan identitasnya. Jika dia ingin membuka kunci naga delapan vena di tubuh Xiaonu, dia harus bergantung pada master tersembunyi ini. Zuo Kianshu, apakah senior Zuo ada di rumah? Feng Feiyun meninggikan suaranya. Tidak ada suara yang datang dari dalam seolah-olah tidak ada orang di dalam, tapi Feng Feiyun bisa merasakan nafas orang yang hidup di dalamnya. Saya dibawa perintah bos ketiga punggungan Huang Feng untuk mengundang senior ke punggungan untuk mengobrol. Feng Feiyun berbicara lagi. Bam! Pintu tiba-tiba terbuka dan seorang lelaki tua berlengan satu keluar. Dia hanya memiliki satu tangan kiri dan sangat tua ketika dia berkata, mengapa kakek tua Feng Dugu itu tiba-tiba memikirkan saya? Mungkinkah dia masih memikirkan diagram formasi miriat saya? Pria tua satu tangan itu mengangkat kepalanya dan menatap Feng Feiyun. Keduanya berseru pada saat bersamaan. Ini kamu, penipu ini. Feng Feiyun tiba-tiba mundur satu langkah. Pria tua satu tangan, Zhuo Kianshu, langsung bergegas ke depan dan meraih pakaian Feng Feiyun, bocah bau, apakah aku punya penipu sepertimu? Anda menipu batu daomisasi saya, sekarang bayar saya kembali. Orang tua satu tangan ini adalah penipu yang menjual batu daomisasi ke Feng Feiyun dengan harga satu koin tembaga. Bahkan sekarang, dia masih sangat tertekan dan akan meratap dalam tidurnya setiap malam. Itu adalah batu daomisasi ah. Bahkan jika seseorang mengumpulkan tiga generasi kebajikan, mereka tetap tidak dapat menemukan nasib abadi seperti itu. Namun, batu daomisasi jelas jatuh ke tangannya, tetapi karena satu pemikiran, dia menjualnya ke Feng Feiyun dengan harga murah. Siapa lagi di dunia ini yang bisa lebih sengsara daripada dia? Batu daomisasi sudah tidak ada lagi di tanganku. Kata Feng Feiyun sambil tersenyum. Orang tua satu tangan itu secara alami tahu apa yang terjadi kemudian dan bahwa batu daomisasi telah berganti pemilik, tetapi dia masih tidak bisa menahan amarah ini. Hatinya berdarah saat dia perlahan melepaskan pakaian Feng Feiyun. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menamparkan wajahnya sendiri, aku seharusnya tidak pelitah. Kenapa aku harus bertemu penipu sepertimu? Saya telah menipu orang sepanjang hidup saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya ditipu oleh seseorang. Aduh! Dia menamparkan wajahnya lagi, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Senior tidak perlu terlalu menyesal. Mungkin di masa depan, kamu akan bisa mendapatkan harta abadi yang lebih baik lagi. Feng Feiyun meminta bantuan, jadi dia menghiburnya. Omong kosong, apa menurutmu batu daomisasi adalah kubis? Lupakan saja, lupakan saja. Bocah kecil, apa niat tua Feng Dugu itu? Dia secara khusus menemukanmu untuk menipuku dan kemudian mengundangku ke punggung Bukit Huang Feng untuk menipuku lagi. Zuo Kianshu berdiri di sana gemetar dengan punggung bungkuk. Lengannya gemetar sementara kakinya sedikit ditekuk. Seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengangkat pedangnya atau berjalan dengan mantap. Feng Feiyun sangat meragukan apakah dia Zuo Kianshu atau Zuo Duanshu. Tentu saja tidak. Kami mengundang senior ke Bukit Huang Feng karena ada yang ingin kami tanyakan padamu. Meskipun Feng Feiyun meragukan kemampuan orang cacat ini, dia tetap berkata dengan hormat. Sesuatu untuk ditanyakan padamu, Zuo Kianshu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bergeser, lalu dia berbalik dan masuk ke dalam pintu, membantingnya hingga tertutup. Senior, apa artinya ini? Feng Feiyun bertanya. Membosankan? Aku tidak akan pergi. Bocah kecil, enyahlah. Saya sudah lama berhenti membantu orang. Tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang datang untuk mengundang saya. Suara Zuo Kianshu datang dari dalam. Bab 155 Dia sudah lama mendengar tentang kepribadian aneh Zuo Kianshu, tetapi pada saat ini, Feng Feiyun akhirnya mengalaminya sendiri. Untuk meminta bantuan seseorang, seseorang harus menemukan obat yang tepat dan sesuai dengan minat orang tersebut. Zuo Kianshu adalah grandmaster formasi, jadi dia secara alami memiliki minat fanatik pada formasi. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, semua orang mengatakan bahwa tidak ada formasi di dunia ini yang tidak dapat dihancurkan oleh Zuo Kianshu, tetapi saya tidak mempercayainya. Karena itu, kaki Feng Feiyun dengan lembut menginjak tanah dan tubuhnya melonjak untuk berdiri di atas tembok setinggi 3 meter. Tangannya terulur untuk menggambar cincin energi roh melingkar yang melayang di udara. Jari-jarinya mengukir rune biru bengkok pada cincin energi roh. Setiap rune memiliki ritme yang aneh. Sebanyak 360 rune diukir ke dalam cincin energi roh, mengubahnya menjadi platform formasi yang mengambang di udara. Saat formasi selesai, cahayanya menjadi lebih menyilaukan seperti matahari biru yang berputar. Ini adalah formasi ofensif peringkat kedua yang diukir Feng Feiyun menggunakan teknik formasi Ras Demon Phoenix bersama dengan risalah tentara. Gemuruh. Ini sepertinya bukan formasi, itu lebih seperti pelat formasi. Setelah menyerang enam formasi berturut-turut, cahaya biru akhirnya menghilang. Kenam Arrayroh berubah menjadi serangkaian rune dan terbang menuju rumah. Namun, sebelum Arrayroh dapat mencapai dalam jarak tiga zang dari rumah, mereka memicu segel bundar yang tak terlihat dan menelan enam Arrayroh. Seperti batu yang tenggelam ke laut, mereka bahkan tidak menimbulkan riak. Ini adalah formasi pertahanan peringkat keempat. Feng Feiyun menarik tangannya dan dengan lembut menganggupkan kepalanya. Untuk dapat membuat formasi pertahanan peringkat keempat, seseorang harus menjadi Grandmaster Formasi. Sepertinya Zhu O'Kianshu benar-benar berbakat. Bam! Pintu dibuka lagi dan Zhu O'Kianshu keluar. Dia menatap Feng Feiyun yang berdiri di atas tembok dan memarahi. Beginilah cara Feng Dugu mengajari muridnya. Dengan santai memanjat tembok orang lain, ini adalah tindakan bandit. Ah tidak bermoral. Bajingan tua ini benar-benar bisa mengatakan kata, moralitas. Feng Feiyun melompat turun dari dinding dan mendarat di tanah. Dia berdiri di bawah pohon setebal wastafel dan tersenyum, saya bukan murid Feng Dugu, saya hanya anak kecil dari Bukit Huang Feng. Omong kosong, apakah Anda berani mengatakan bahwa dia tidak mengajari Anda teknik pembentukan Anda ini? Zhu O'Kianshu dengan marah memelototi Feng Feiyun. Meskipun emosinya masih buruk, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Paling tidak, dia tidak langsung mengusir Feng Feiyun. Secara umum, hanya lima master mistik agung yang akan mempelajari susunan dan menyusun susunan. Misalnya, seorang alkemis perlu menggunakan larik untuk mendapatkan api dan menggabungkan larik menjadi ramuan. Seorang pengrajin perlu memasukkan arrai ke dalam artefak atau artefak roh. Pemahaman guru pencari harta karun dan guru kebijaksanaan tentang formasi bahkan lebih menyeluruh. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah yang paling tahu tentang formasi di antara lima master misterius. Selama seseorang tahu bagaimana menahan formasi, maka mereka pasti akan menjadi salah satu dari lima master misterius karena formasi adalah dasar untuk menjadi master misterius. Mereka yang tidak tahu cara mengukir formasi tidak akan bisa menjadi master misterius. Zuo Kianshu adalah master pencari harta karun peringkat sembilan. Jika bukan karena dia terlalu terobsesi dengan formasi dan mengabaikan seni rahasia pencarian harta karunnya, maka dia akan menjadi master pencarian harta karun agung dengan status yang bahkan lebih tinggi dari Juking. Master pencari harta karun dibagi menjadi tiga tingkatan, magang pencari harta karun, master pencari harta karun, dan master pencari harta karun agung. Setiap level dibagi lagi menjadi sembilan peringkat. Untuk dapat membuat enam formasi ofensif berturut-turut, maka seseorang dapat dianggap telah mencapai level yang lebih tinggi dalam formasi. Selain itu, orang ini juga pasti seorang master misterius yang cukup baik, jadi Zuo Kianshu yakin bahwa Feng Feiyun adalah murid dari bos ketiga. Karena itu, sikapnya terhadap Feng Feiyun menjadi sedikit lebih baik. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya memberi tahu Anda bahwa saya mempelajarinya dari catatan pencarian harta karun istana makam, apakah Anda akan mempercayai saya? Catatan pencarian harta karun istana makam adalah kitab suci nomor satu untuk guru pencari harta karun, jadi Feng Feiyun tidak percaya bahwa Zuo Kianshu tidak akan tergoda. Benar saja, setelah Zuo Kianshu mendengar kata-kata, catatan pencarian harta karun istana makam, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ekspresi awalnya tegas juga menjadi jauh lebih lembut saat dia tersenyum dan berkata, catatan pencarian harta karun istana makam dibagi menjadi tiga jilid. Saya ingin tahu dari jilid mana Anda mempelajari formasi ini. Tiga jilid catatan pencarian harta karun istana makam semuanya adalah harta ilahi tertinggi, dan semuanya berada di tangan tiga guru besar. Bagaimana seorang junior bisa mempelajarinya? Alasan mengapa Zuo Kianshu mengajukan pertanyaan ini adalah karena dia ingin menguji Feng Feiyun. Dengan kecerdasan Feng Feiyun, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zuo Kianshu, jadi dia menjawab dengan setengah benar, volume 8 seni. Volume 8 seni, bagaimana Anda mendapatkannya? Di mana itu, anak muda selalu mudah dibodohi. Keluarkan dan biarkan saya membantu Anda memverifikasi keasliannya. Alis Zuo Kianshu berkedut. Awalnya, dia terkejut, tapi kemudian dia berpura-pura mendalam dan berkata, Haha, Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zuo Kianshu segera menjadi cemas dan berkata, karakter saya dijamin. Ditambah lagi, saya memiliki persahabatan yang mendalam dengan lelaki tua Feng Dugu itu, mungkinkah Anda tidak mempercayai saya? Mempercayai Anda, Anda akan tertipu sampai mati jika Anda melakukannya. Feng Feiyun berkata, selama senior bersedia melakukan perjalanan ke punggung bukit Huang Feng, saya pasti akan meminjamkan Anda volume 8 seni untuk dibaca. Volume 8 seni adalah kitab suci yang didambahkan oleh para master pencari harta karun bahkan dalam mimpi mereka. Zuo Kianshu sudah menjadi guru pencari harta karun peringkat ke-9, jadi jika dia bisa membaca volume 8 seni, dia akan bisa mencapai tingkat guru pencari harta karun agung. Orang tua ini benar-benar seekor rubah tua, jadi dia secara alami tidak akan tergerak hanya dengan beberapa kata dari Feng Feiyun. Dia tersenyum jahat dan berkata, rumor mengatakan bahwa volume 8 seni ada di tangan yang mulia patua matahari dari dunia yang... Bagaimana itu bisa jatuh ke tanganmu? Senior, sepertinya kamu sudah terlalu lama terjebak di tempat kecil ini. Aku khawatir kamu masih belum tahu bahwa patua sun sudah mati di tangan sahangyun. Kata Feng Feiyun sambil tersenyum. Tidak mungkin, sahangyun bahkan tidak termasuk dalam 10 ahli tertinggi di dunia yang... Tidak peduli apapun, patua sun pernah menjadi ahli tertinggi ketiga di dunia yang... dan kultivasinya menghancurkan bumi. Bagaimana mungkin sahangyun menjadi tandingannya? Zuo Kianshu adalah guru pencari harta karun peringkat ke-9 dan sering berurusan dengan ras aneh di dunia yang... Dia bahkan pernah ke dunia yang dua kali, jadi dia tahu banyak tentang para ahli di sana. Sudah berapa lama senior bersembunyi di Firebacon City ini? Feng Feiyun bertanya. 184 tahun. Zuo Kianshu sangat peka terhadap angka dan mengingatnya dengan sangat jelas. Lebih tepatnya, Master Misterius manapun akan sangat peka terhadap angka. Feng Feiyun sedikit terkejut. Orang tua ini telah hidup begitu lama, dan dia juga seorang antik yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Dia kemudian berkata, 184 tahun terlalu lama. Dunia kultivasi telah mengubah tiga generasi. Berapa banyak orang kuat yang bangkit, dan berapa banyak manula yang energi darahnya berkurang karena akhir masa hidup mereka. Sah Hangyun bukan lagi Sah Hangyun 184 tahun yang lalu. Bukan tidak mungkin dia bisa mengalahkan Pak Tua Sun di tahun-tahun terakhirnya. Old Man Sun memang mulia sebelumnya. Pada saat itu, bahkan 10 Sah Hangyun tidak akan menjadi tandingannya. Namun, setiap orang memiliki usia tua. Ketika seseorang akan memasuki kubur, mereka akan sangat lemah, jadi Sah Hangyun memilih kali ini untuk melawannya. Dahi Zhuokianshu berkedut saat jari-jarinya mulai saling mencubit untuk menghitung waktu. Setelah beberapa saat, dia memasukkan kembali jarinya ke dalam lengan bajunya dan mendesah ke arah langit. Waktunya memang tepat. Tahun ini adalah akhir dari masa hidup Pak Tua Sun. Jika dia tidak menerobos, maka dia harus menjalani lima penurunan surgawi. Saya tidak berpikir bahwa 184 tahun akan begitu lama. Hati Zhuokianshu tersentuh. Meskipun dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan Pak Tua Sun, dia tersentuh oleh kesedihan akan kematian. Dia sekali lagi menyesali kekejaman jalur kultifasi. Jika seseorang tidak bisa menerobos, maka hanya kematian yang menunggu mereka. Gemuruh. Tiba-tiba, Guntur bergemuruh di langit. Embusan angin dingin bertiup melalui halaman, dan dua orang tiba-tiba muncul di luar halaman. Mereka datang terlalu cepat seperti bayangan yang turun dari langit. Hanya dalam sepersekian detik, mereka mendarat di tanah. Feng Feiyun dan Zhuokianshu merasakan kekuatan besar dan menindas datang dari orang luar. Haha, itu benar. Ah, 184 tahun yang lalu, saya hanya yang terlemah di dunia yang... Tidak ada yang memandangku, tapi sekarang, aku berada di peringkat kelima di dunia yang... Tidak, setelah kematian Pak Tua Sun, saya sekarang berada di peringkat keempat. Ini adalah suara Sah Hang Yun. Dua orang di luar adalah Sah Hang Yun dan Ji Chang Yue. Seluruh tubuh Sah Hang Yun terbungkus jubah hitam. Kesenjangan antara jubah memancarkan kabut hitam, sehingga tidak ada yang bisa melihat penampilannya. Sementara itu, Ji Chang Yue terbungkus tiga lapis kabut hitam seolah-olah ada tiga rantai yang melilit tubuhnya. Dia pada dasarnya tidak bisa bergerak, tapi matanya yang cantik dipenuhi rasa takut dan jijik terhadap Sah Hang Yun. Namun, dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya perlu sedikit bergerak agar kabut hitam memasuki tubuhnya melalui kulitnya, menyebabkan dia merasa seolah-olah ditusuk oleh jarum dan digigit oleh sepuluh ribu serangga. Monster tua ini telah menangkapnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Terutama mata menakjubkan Sah Hang Yun yang telah menatapnya beberapa kali. Dia mengira Sah Hang Yun ingin memakannya hidup-hidup. Mendengar suara Sah Hang Yun, ekspresi Feng Feiyun dan Zuo Kianshu berubah. Sudah lewat waktu ini. Mengapa orang galak ini datang? Dia datang dengan niat burukah. Bab 156 Mendekati 200 tahun waktu terlalu lama, para ahli yang dulu tak tertandingi semuanya menjadi tua satu demi satu. Beberapa berambut putih, dan beberapa sudah melangkah ke kuburan mereka. Namun, ada lebih banyak lagi yang naik menjadi ahli tingkat penguasa generasi baru. Zuo Kianshu merasa bahwa dia benar-benar sudah tua. Bahkan napasnya lebih cepat dari sebelumnya, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jaripun. Unggungnya yang lurus ketika dia masih muda sekarang bengkok dan bengkok. Jadi itu adalah yang mulia dari dunia yang saya minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Batuk-batuk, tetapi tubuh lelaki tua ini semakin lemah. Saya hanya memiliki tiga hari lagi untuk hidup, jadi saya hanya ingin menghabiskan beberapa tahun terakhir hidupku dalam damai. Zuo Kianshu memiliki penampilan setengah mati sambil terus terbatuk-batuk. Sebelumnya, dia bersemangat seperti banteng, tapi tiba-tiba, dia sakit parah dan hanya punya tiga hari lagi untuk hidup. Siapa yang akan percaya ini? Orang tua ini benar-benar penipu. Meskipun seluruh tubuh Sahang Yun terbungkus jubah hitam, sepasang matanya yang menakjubkan memancarkan cahaya terang saat dia tersenyum sinis, apakah Tuan Zuo berpikir bahwa saya adalah anak berusia tiga tahun? Saya ingat dengan jelas bahwa Tuan Zuo memiliki setidaknya 160 tahun tersisa untuk hidup. Uhuk-uhuk, Zuo Kianshu terbatuk keras lagi. Dia mengeluarkan kain hitam dari saku dadanya dan menyeka mulutnya. Kain itu segera ternoda darah saat dia mengambil dua napas dalam-dalam dan berkata, orang tua ini awalnya memiliki lebih dari 100 tahun lagi untuk hidup, tetapi sebagai guru pencari harta karun, saya akan selalu memasuki beberapa tempat terlarang dan bertemu dengan beberapa kuno. Aku akan mengetahui beberapa hal yang seharusnya tidak ku ketahui, jadi umurku pasti akan dipersingkat dan aku bahkan mungkin menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Bahkan guru pencari harta karun agung pun tidak akan bisa lolos dari takdir ini, apalagi lelaki tua ini yang belum mencapai alam guru pencari harta karun agung. Orang-orang seperti master pencari harta karun sering melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh para pembudidaya dan menemukan hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh para pembudidaya. Banyak guru pencari harta karun terkenal dalam sejarah meninggal secara menyedihkan di tahun-tahun terakhir mereka, itu adalah urusan yang sangat menyedihkan dan sunyi. Jadi begitu, Sah Hangyun sedikit kecewa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Zuo Kianshu terus batuk sampai tanah berlumuran darah. Kadang-kadang, Feng Feiyun benar-benar bertanya-tanya bagaimana seseorang yang mendekati akhir umurnya masih bisa mengeluarkan banyak darah. Sah Hangyun merenung sejenak, lalu matanya tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya dingin. Dia mengangkat lengan bajunya dan kabut hitam terbang keluar darinya, berubah menjadi cakar yang ganas dan menakutkan. Itu ditutupi sisik hitam dan terlihat sangat menakutkan. Ledakan Cakar ini menghancurkan dinding dan menghancurkan tujuh formasi peringkat keempat di halaman, lalu menekan kepala Zuo Kianshu. Zuo Kianshu, yang berada di ambang kematian, tiba-tiba menembakkan cahaya putih saat tangan kirinya dengan keras mendorong cakar Sah Hangyun ke belakang. Unggung Zuo Kianshu tiba-tiba tegak saat matanya menyala. Dia bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Dia menarik Feng Feiyun kembali ke kabin dan mengaktifkan lusinan formasi pertahanan untuk menutup pintu. Haha, Tuan Zuo masih sangat licik, aku hampir tertipu olehmu. Kaki Sah Hangyun ditutupi oleh awan hitam saat dia melayang di luar kabin seperti hantu tanpa suara langkah kaki sedikitpun. Zuo Kianshu berkata, Saya tidak lagi peduli dengan masalah dunia yin dan yang dan bahkan dunia kultivasi. Anda seharusnya tidak datang untuk menemukan saya. Saya hanya ingin meminta bantuan Tuan Zuo. Meskipun Sah Hangyun mengatakan bahwa dia datang untuk meminta bantuan, dia tidak memiliki postur mengemis dan malah terlihat berada di sini untuk menangkap seseorang. Aku benar-benar menyerah untuk membantu orang. Zuo Kianshu tampaknya memiliki masa lalu yang tak tertahankan dan tidak berani membantu siapapun lagi. Tentu saja aku tidak akan membiarkan Tuan Zuo membantu secara cuma-cuma, jadi aku punya hadiah yang murah hati untukmu. Sah Hangyun berdiri dengan bangga dan sedikit mengulurkan tangannya. Awan hitam muncul dan menangkap Jichang Yue yang terikat. Sebuah cakar tertutup sisik mencubit leher putih Jichang Yue dan dia tertawa dingin, saya mendengar bahwa 200 tahun yang lalu, Tuan Zuo memasuki istana kekaisaran ibu kota ilahi yang dijaga paling ketat untuk mencuri batu roh naga untuk seorang wanita tak tertandingi dari Jiklan. Hubungan ini benar-benar dalam. Diam, Zuo Kianshu berkata dengan dingin. Feng Feiyun belum pernah melihat Zuo Kianshu begitu serius dan kesal. Tangan kirinya dengan keras meremas pilar, menyebabkannya runtuh. Sah Hangyun tidak diam dan malah terus berbicara, Tuan Zuo memang layak menjadi ahli nomor satu dalam formasi di dunia ini. Anda pasti orang pertama yang dengan bebas memasuki istana kekaisaran. Anda tidak hanya mencuri batu roh naga yang melindungi nasib dinasti Jin, tapi kamu juga tidak mengganggu kaisar Jin, yang memiliki kultivasi tertinggi. Sah Hangyun benar-benar mengagumimu, ah. Haha, seluruh tubuh Zuo Kianshu bermandikan keringat. Ujian Sah Hangyun tidak membuatnya merasa bangga, tetapi justru membuatnya merasa sangat sakit. Luka dari 200 tahun yang lalu sekali lagi dibuka oleh seseorang. Untuk dapat mencuri harta nasional seperti batu roh naga, Zuo Kianshu ini benar-benar pencuri nomor satu di dunia ini. Namun, karena dia berani memasuki dinasti Jin untuk mencuri batu roh naga, maka dia pasti sudah bersiap untuk kematian sebelumnya. Pada akhirnya, bahkan Juking akan mati dengan memasuki istana kekaisaran. Dari sini, dapat dilihat bahwa Zuo Kianshu benar-benar mencintai gadis yang tak tertandingi dari klan ji itu. Untuk memenangkan senyumnya, dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki istana kekaisaran. Tapi bukankah batu roh naga masih ada di istana kekaisaran? Feng Fei Yun menjadi semakin penasaran. Apa yang terjadi setelah itu? Sah Hang Yun melanjutkan, Sayangnya, Tuan Zuo mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan semua ini dengan sia-sia. Ketika Anda memberikan batu roh naga kepada Jiling Suan, yang Anda dapatkan bukanlah senyuman yang dapat menjatuhkan kota, tetapi pedang tanpa ampun. Pedang ini tidak hanya memotong lengan kanan Master Zuo, tetapi juga memotong semangat dan jiwa juang Master Zuo yang gigih. Ada jenis kesedihan yang disebut kekecewaan, dan ada jenis rasa sakit yang disebut keputus asaan. Jangan, jangan katakan lagi. Tolong, aku mohon. Zuo Kianshu seperti balon kempis saat dia kehilangan seluruh semangatnya. Dia meluncur turun dari pilar dan berjongkok di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia terus memohon. Apakah ini masih penipu tua yang sama yang menipu orang sampai mati tanpa membayar dengan nyawanya? Saat ini, dia seperti cacing yang menyedihkan. Dia ingin menutup telinganya dan tidak lagi mendengarkan, tapi dia hanya punya satu tangan. Sah Hang Yun tidak berniat membiarkannya pergi. Dia dengan dingin tersenyum dan melanjutkan, saya sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi setelah itu. Mengapa Ji Ling Suan membawa batu roh naga dan mengikat Tuan Zuo untuk memasuki istana ke Kaisaran dan menawarkan batu roh naga kepada Kaisar Jin? Dia bahkan memberikan tubuhnya sendiri kepada Kaisar Jin. Ji Ling Suan menjadi permaisuri Ji saat ini dari empat permaisuri ilahi sementara guru Zuo dipenjara di penjara ibu kota untuk menjalani kehidupan tahanan tanpa siang hari. Kek, apa yang terjadi di sini? Sah Hang Yun bertanya meskipun mengetahui jawabannya dan tertawa sinis. Itu sangat menusuk telinga di telinga Zuo Kianshu, seolah-olah Sah Hang Yun mengejeknya karena menjadi idiot dan cacing paling menyedihkan di dunia ini. Zuo Kianshu sedang berbaring di tanah dengan kaki meringkuk. Matanya tumpul seolah-olah dia sedang ditendang dan ditinju oleh seribu orang. Luka-lukanya tidak ringan. Dia tampaknya semakin tua saat dia terus-menerus batuk darah. Kali ini, dia benar-benar batuk darah. Pada saat ini, pikiran Feng Feiyun juga sangat tertekan. Meskipun Sah Hang Yun hanya berbicara tentang perbuatan Zuo Kianshu, itu membuat Feng Feiyun memikirkan dirinya sendiri. Dia dan Zuo Kianshu adalah tipe orang yang sama, keduanya memiliki bakat yang tak tertandingi, tetapi keduanya jatuh ke tangan seorang wanita. Sui Yue Ting, untuk menjadi yang terkuat di dunia, membunuh Feng Feiyun. Ji Ling Suan, untuk mendekati Kaisar Jin, pria terkuat di dunia, dia tidak hanya menggunakan Zuo Kianshu, dia juga memotong salah satu lengannya dan memenjarakannya di penjara ibu kota. Jika bukan karena pemahaman Zuo Kianshu yang mendalam tentang formasi dan teknik penguncian, maka dia akan dipenjara di penjara gelap ini selama sisa hidupnya, menjalani sisa hidupnya dalam kesengsaraan. Namun, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia masih akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia hanya bisa bersembunyi di kota dan menyamar sebagai orang tua berlengan satu. Sementara itu, Dewi yang membuatnya tergila-gila telah melemparkan dirinya ke pelukan orang lain dan menjadi permaisuri ilahi. Rasa sakit ini bahkan lebih menyedihkan daripada Feng Feiyun. Ada permusuhan yang tidak bisa dibalas dan kebencian yang tidak bisa diungkapkan. Feng Feiyun awalnya berpikir bahwa Sui Yue Ting cukup kejam, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa Jiling Suan 10 kali lebih kejam daripada Sui Yue Ting. Bagaimana mungkin hati seorang wanita begitu tidak berperasaan? Feng Feiyun memandangi Zuo Kianshu berambut putih yang terbaring di tanah seperti mayat dan tidak bisa tidak berpikir bahwa Zuo Kianshu 200 tahun yang lalu pasti gagah berani dan terkenal di dunia. Dalam 200 tahun ini, dia benar-benar menjalani kehidupan yang bukan manusia atau hantu, dia menua terlalu cepat. Aku tahu bahwa Tuan Zuo sangat membenci Jiling Suan, tetapi dia juga takut dengan kekuatan surgawi Kaisar Jin. Dia bahkan tidak berani mengambil satu langkah pun ke ibu kota, apalagi membalas dendam. Jadi hari ini, saya membawa hadiah besar, saya yakin Tuan Zuo akan sangat menyukainya. K.K. Sah Hangyun sepertinya telah menebak bahwa hati Zuo Kianshu sedang sakit saat ini, jadi dia memutuskan untuk memberikan hadiahnya. Bab 157 Zuo Kianshu memang layak menjadi guru pencari harta karun peringkat ke-9. Meskipun kenangan masa lalu yang menyakitkan dibangkitkan dan dia berada di ambang kehancuran, hati daunya teguh dan tekadnya cukup kuat. Dia dengan cepat berdiri dari tanah dan memaksa dirinya untuk menekan semua emosinya. Saat matahari terbit, seluruh Fire Beacon City bermandikan sinar matahari yang hangat. Namun, kediaman Zuo Kianshu diselimuti awan gelap dengan aura yang menindas. Sah Hangyun menangkap Ji Chang Yue dengan kilatan tidak menyenangkan di matanya saat dia tersenyum. Gadis ini adalah anak roh kematian dari generasi muda Klan Ji, dan dia berasal dari cabang yang sama dengan Ji Ling Suan. Penampilannya agak mirip dengan Ji Ling Suan. Grandmaster Zuo dan Ji Klan memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan, jadi Anda pasti tidak akan menolak hadiah sebesar itu, bukan? Sah Hangyun percaya bahwa tidak ada pria yang akan menolak hadiah seperti itu. Meskipun wajah menakjubkan Ji Chang Yue masih tenang, dia tidak bisa menyembunyikan jejak ketakutan di matanya. Sah Hangyun menangkapnya hanya untuk memberikannya kepada seorang lelaki tua. Terlebih lagi, lelaki tua ini memiliki dendam yang begitu besar terhadap bibinya. Kali ini, sudah berakhir. Hatinya tenggelam ke dasar lembah. Sepertinya hari ini, dia tidak hanya tidak bisa menjaga kesuciannya, bahkan nyawanya akan hilang di sini. Zuo Kiansyu merenung sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah perseteruan antara aku dan Ji Ling Suan, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Terlebih lagi, ini sudah bertahun-tahun, jadi aku benar-benar melepaskannya. Yang mulia harus mengambil hadiah Anda dan pergi. Saya tidak akan membantu siapapun atau melakukan apapun lagi. Hati Ji Chang Yue menjadi rileks, tetapi tangan yang mencengkram lehernya tiba-tiba menegang dan hampir mematahkan lehernya. Grandmaster Zuo benar-benar mengecewakanku. Jika memang demikian, maka Sahang Yun hanya dapat secara pribadi mengundang Grandmaster Zuo ke rumah utama Klanji. Maafkan aku. Sahang Yun dengan dingin memelototi Ji Chang Yue dan aura jahat mengalir ke matanya yang indah, menyebabkan dia langsung pingsan. Kemudian, dia melemparkannya terbang menjauh. Tubuhnya yang halus menabrak pohon dan jatuh ke tanah dengan keras. Tidak peduli apa, Ji Chang Yue masih cantik tiada taraf dan agak mirip dengan permaisuri Ji Ling Suan. Namun, Sahang Yun tidak memiliki sedikitpun kelembutan terhadap jenis kelamin yang lebih adil dan membuangnya seperti rumput. Ini adalah abnormalitas. Ledakan. Kabut hitam di tubuh Sahang Yun melonjak saat jubah hitamnya berserakan. Cakar bersisik hitam besar, sebesar gunung kecil, menjangkau dan menghancurkan tujuh atau delapan formasi dalam sekejap. Tanah bergetar hebat. Fei Yun merasakan kekuatan mengerikan datang dari telapak kakinya. Dia harus menyalurkan semua energi rohnya untuk melawan kekuatan ini. Berat, kultifasi Sahang Yun telah mencapai alam transformasi. Aku mungkin bukan lawannya, tapi aku mungkin bukan lawannya. Tunggu kesempatan dan lari. Jika aku bisa sampai ke punggung bukit Huang Feng, beritahu lelaki Tua Feng Guduk itu untuk segera datang dan selamatkan aku. Zuo Kianshu Zuo Kian Yun Zuo Kian A ketiga A ketiga dari Master Sekte Yun Tingkat Ming Meskipun Zuo Kianshu adalah guru pencari harta karun dan memiliki teknik rahasia untuk menekan tiga keanehan dunia yang kultifasi Sahang Yun beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia menggunakan formasi yang menantang surga dan teknik rahasia untuk menekan abnormalitas, masih akan sangat sulit baginya untuk menjadi lawan Sahang Yun. Dia akhirnya mengungkapkan teknik formasinya yang kuat. Tangan kirinya dengan cepat mengukir formasi di udara. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan, ada bayangan lebih dari seribu tangan di udara. Dalam sekejap mata, dia berhasil mengukir formasi gerakan peringkat kelima di atas kepala Feng Fei Yun. Kecepatan dan level formasi jauh lebih baik daripada Feng Fei Yun. Selain itu, ini adalah formasi gerakan luar angkasa. Meskipun jaraknya pendek, tidak lebih dari tiga orang di seluruh dinasti Jin Ketuhanan yang dapat mengukir formasi gerakan luar angkasa. Suara mendesing. Ruang berfluktuasi dan cahaya putih yang indah muncul. Detik berikutnya, Feng Fei Yun sudah muncul di luar gubuk kayu, berdiri sepuluh zang dari Sahang Yun. Meskipun Sahang Yun memecahkan formasi, dia masih merasakan fluktuasi spasial di belakangnya. Dia dengan santai menembakkan kabut hitam dan terbang ke arah dada Feng Fei Yun seperti kilat. Meskipun ini hanya serangan biasa dari Sahang Yun, itu setara dengan serangan raksasa. Kekuatannya tak tertandingi dan tak terhentikan. Feng Fei Yun segera menyatu dengan Wally Turtle dan cangkang kura-kura yang sekuat baja muncul di tubuhnya. Kulitnya menjadi sekeras giyok baja saat dia dengan paksa memblokir serangan ini. Ledakan. Sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 10 meter dibuat di tanah. Di dalamnya benar-benar gelap karena tanahnya terkorosi hingga mengeluarkan asap tebal. Sahang Yun, apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu bunuh? Zuo Qian Xiu mengira Feng Fei Yun telah mati di tangan Sahang Yun, jadi dia bergegas keluar dari gubuk kayu hitam dan menggunakan satu tangan untuk menggambar kompas putih besar dengan diameter 10 meter di udara. Itu seperti cermin besar yang menghalangi serangan Sahang Yun. Orang tua ini tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari pembunuhan. Seluruh tubuh Sahang Yun terbungkus kabut hitam saat tubuhnya menjadi semakin besar. Beberapa bagian tubuhnya terekspos dari kabut hitam, memberikan penampilan yang sangat ganas dan menakutkan. Samar-samar orang bisa melihat jejak rambut hitam dan darah. Abnormalitas secara alami tidak dapat dianggap sebagai manusia. Tubuh manusia Sahang Yun dipadatkan dengan teknik yang hebat. Tubuh aslinya setinggi beberapa ratus meter seperti gunung yang menakutkan. Zuo Kianshu dan Feng Dugu memiliki persahabatan yang sangat dalam, jadi dia tidak berharap murid Feng Dugu mati di depannya, membuatnya merasa sangat bersalah. Namun, setan tuasa Hang Yun ini memang tidak sama seperti sebelumnya. Kultifasinya tak terhitung kali lebih kuat dibandingkan dengan 200 tahun yang lalu. Mungkin dia sudah mengejar kultifasi Feng Dugu dan bahkan setara dengannya. Secara alami, dia tidak lagi takut pada Feng Dugu. Suara mendesing. Sebuah cahaya putih terbang keluar dari lubang selebar 10 meter dan duduk di tepi. Feng Feiyun mengambil Jicang Yue dari tanah dengan satu tangan, lalu dia segera kabur. Senior Zuo, aku pasti akan menemukan seseorang untuk menyelamatkanmu. Sah Hang Yun berseru kaget. Aneh, satu gerakannya sebenarnya tidak bisa membunuh kultifator basis dewa awal. Kemana kamu lari? Sah Hang Yun merasakan keanehan Feng Feiyun dan dia juga merasakan aura familiar dari tubuhnya. Dia secara naluriah merasa bahwa dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Angin puyuh hitam menyapu. Tubuh Sah Hang Yun telah tumbuh dari ukuran manusia menjadi lebih dari 10 meter. Dia seperti raksasa hitam saat tangannya menekan ke arah Feng Feiyun. Ledakan. Zuo Qian Xiu mengukir 18 formasi berturut-turut dan meledakannya pada saat yang sama untuk menghancurkan gerakan penghancur surga Sah Hang Yun. Dia kemudian dengan tegas berkata, Sah Hang Yun, kamu adalah ahli tertinggi dari dunia yang, namun kamu masih sangat kejam terhadap seorang junior. Apakah kamu tidak malu? Membunuh tidak pernah menjadi hal yang memalukan. Sah Hang Yun melepaskan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Petir dan percikan terbang kemana-mana saat itu menghempaskan Zuo Qian Xiu. Luka berdarah muncul di dadanya saat darah terus mengalir keluar. Ini adalah kekuatan sejati Sah Hang Yun, dia bisa dianggap ahli bahkan di antara para raksasa. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Pikiran Feng Fei Yun terus berteriak. Dia tidak tahu hal gila apa yang terjadi pada Sah Hang Yun untuk benar-benar meninggalkan Zuo Qian Xiu dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Ini membuatnya merasa sangat bingung. Meskipun kecepatan Feng Fei Yun secepat angin dan tubuhnya seperti hantu, awan hitam di atas kepalanya masih berguling ke bawah. Cakar besar yang tertutup sisik perlahan ditekan ke arah kepalanya. Meski terlihat lambat, hanya dalam sepersekian detik, cakar Sah Hang Yun telah melilit Feng Fei Yun seolah ingin menghancurkannya berkeping-keping. Suara mendesing. Angin telapak tangan ini bahkan tidak menyentuh tubuhnya, tetapi Feng Fei Yun sudah merasakan tulang dan ototnya diremas hingga mengeluarkan suara berderak. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan api mayat. Api mayat hijau terbang keluar dan langsung merusak cakar raksasa Sah Hang Yun, menyebabkan suara mendesis keluar. Api neraka gelap kedua, cakar Sah Hang Yun terluka, jadi dia dengan cepat mencabutnya dan berseru. Seluruh tubuh Feng Fei Yun basah oleh keringat. Dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk berpikir saat dia terus berlari ke depan. Selama dia bisa kabur dari Firebacon City, maka akan sulit bagi Sah Hang Yun untuk membunuhnya. Gemuruh. Feng Fei Yun hanya berlari selama tiga napas sebelum awan hitam di belakangnya menyusul lagi. Ketika Feng Fei Yun merasa putus asa, sosok cantik tiba-tiba muncul di pavilion biru di jalan kuno. Dia sepertinya sedang menunggu Feng Fei Yun dengan punggung menghadap Feng Fei Yun. Namun, auranya benar-benar mengunci Feng Fei Yun, dan dia berkata, serahkan istana mayat. Xiao Nuolan memegang bunga persik musim panas di tangannya. Itu berwarna merah muda dan berembun, dan bahkan ada lampu roh yang mengalir di atasnya. Dia tampak mengagumi bunga-bunga itu, tetapi dia juga menutup jalan Feng Fei Yun. Feng Fei Yun dengan cepat berhenti dan mengutuk kesialannya. Hanya dalam satu hari, dia benar-benar bertemu dengan dua orang yang kejam, yang satu lebih ganas dari yang lain. Mungkinkah hari ini adalah hari kematiannya, Feng Fei Yun? Bab 158. Di belakangnya, awan jahat melonjak, dan kabut hitam seperti angin jahat, mampu menghancurkan langit dan bumi. Tubuh Sahang Yun menjadi lebih besar, seperti Dewa Iblis setinggi 100 sang. Dia merobohkan lebih dari 10 rumah, dan banyak pembudidaya diinjak-injak sampai mati olehnya. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Telinga Feng Fei Yun dipenuhi dengan ledakan dahsyat. Kekuatan menakutkan itu semakin dekat dan dekat. Di depannya, Xiao Nuolan berdiri di sana dengan gembira, seperti pohon wilau hijau yang jatuh ke sisi hutan persik. Rambut hitam halusnya indah, bergoyang tertiup angin. Dia mengangkat matanya yang indah dan menatap awan hitam di langit tanpa jejak emosi. Dua mayat biksu kuno yang mengenakan kasaya merah besar sedang duduk dalam posisi meditasi di pavilion yang jauh. Aura Buddha dan aura mayat di tubuh mereka bercampur menjadi satu. Seolah-olah mereka sedang mendiskusikan dao, dan dari waktu ke waktu, mereka akan tertawa kering. Itu seperti suara suci sang Buddha, tetapi juga seperti bisikan neraka. Meskipun pikiran Feng Fei Yun luar biasa, pada saat ini, dia kehabisan akal. Dia berkata, Kak, kita akan membicarakan ini di lain hari. Hari ini, saya sangat sibuk, sangat sibuk. Selamat tinggal, selamat tinggal. Suara mendesing. Tangan Xiao Nuolan memegang bunga persik, dan wajahnya seperti peri. Dia berubah menjadi cahaya putih yang indah, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Feng Fei Yun, menghalangi jalannya. Hanya ada tiga langkah di antara mereka. Ini adalah seorang wanita yang telah meninggal selama lebih dari 1.800 tahun, dan dia telah hidup kembali. Orang kejam yang telah menjalani transformasi mayat keempat. Matanya seperti kristal hitam dengan sedikit kelembapan, tetapi ada lebih banyak ketidakpedulian dan kedinginan di dalamnya. Seolah-olah semua makhluk hidup di dunia ini seperti batu dan pohon layu di matanya, dan dia tidak perlu memiliki perasaan apapun terhadap mereka. Feng Fei Yun hanya bisa berhenti lagi. Dia bisa merasakan energi dingin dari tubuhnya, dan ingin membekukannya. Setiap kali dia bertemu dengannya, Feng Fei Yun akan merasa takut seolah-olah dia telah bertemu dengan musuh alaminya, musuh bebuyutannya. Ledakan. Sah Hang Yun sudah menyusul. Awan jahat di tubuhnya melonjak, dan dia meraung, Berat, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini. Di langit, aura pembunuh memadat dan menutupi langit. Kekuatan agung ditekan dengan kuat. Siyu. Kekuatan ini bisa menghancurkan sepotong besi hitam, tapi dihancurkan oleh aura tak terlihat yang memancar dari tubuh Xiao Nuolan. Itu seperti matahari besar yang menghancurkan semua kejahatan. Eh. Sah Hang Yun menarik auranya dan kembali menjadi seseorang yang mengenakan jubah hitam. Seluruh tubuhnya ditutupi. Meskipun Sah Hang Yun pernah mendengar nama Xiao Nuolan, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak mengenalinya, tetapi nalurinya sebagai seorang ahli membuatnya merasa bahwa kecantikan tiada taraf di depannya ini luar biasa. Tapi dia tidak tahu apa yang tidak biasa tentang itu. Gaga. Dua mayat kuno yang berbicara tentang agama Buddha di pavilion sedikit memalingkan kepala mereka yang membusuk saat ini dan mengeluarkan tawas rak. Xiao Nuolan memiliki satu tangan di belakang punggungnya. Dia tinggi dan sombong saat dia dengan dingin menatap Sah Hang Yun. Matanya yang indah berbintik-bintik dengan cahaya ilahi, seperti cahaya langit dari bintang-bintang. Tatapannya menyebabkan hati Sah Hang Yun bergetar dan tubuhnya tanpa sadar meluncur mundur 4 meter. Kakinya meluncur di tanah, menciptakan suara, Cici. Sangat kuat. Jantung Sah Hang Yun berdetak kencang. Dia dengan keras menginjak tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Mata Feng Fei Yun menoleh dan merasakan suasana halus saat ini. Dia segera memikirkan sebuah rencana dan segera berlari ke belakang Xiao Nuolan. Dia menegakkan dadanya dan mengangkat kepalanya, lalu dia dengan sombong berteriak pada Sah Hang Yun, Ini bosku yang terbaik bagimu untuk mengetahui kapan harus mundur. Jika tidak, aku khawatir kamu akan berada dalam situasi hidup dan mati hari ini. Xiao Nuolan berdiri di sana dengan bangga, tidak bergerak sama sekali, seperti patung dewi dari tanah liat. Sah Hang Yun dengan hati-hati memandang Xiao Nuolan dan mendengus dengan jijik, Aku, Sah Hang Yun, telah terkenal selama beberapa ratus tahun. Bagaimana aku bisa ditakuti oleh seorang gadis kecil? Sungguh lelucon. Bam! Sah Hang Yun menginjak tanah dan aura pembunuh hitam melonjak di tanah. Itu meraung seperti sekelompok setan menari di udara. Sebuah retakan muncul di tanah. Pada awalnya, itu hanya selebar jari, tetapi dengan cepat meluas menjadi seukuran telapak tangan, lalu satu meter. Itu menjadi semakin lebar seolah ingin membagi seluruh Fire Beacon City menjadi dua. Benar-benar layak menjadi ahli di antara Juking. Hati Feng Feiyun bergetar dan dia diam-diam bersuka cita karena dia bisa melarikan diri dari tangan Sah Hang Yun dua kali sebelumnya. Xiao Nuolan tidak bergerak, mata indahnya seperti dua bintang terang saat dia menatap Sah Hang Yun. Uff! Aura pembunuh hitam di tanah langsung hancur. Dada Sah Hang Yun hancur dan tubuhnya langsung terhempas, menabrak menara lonceng. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya dan jatuh ke tanah untuk waktu yang lama tanpa bangun. Gemuruh! Seolah-olah tubuh Sah Hang Yun dihantam oleh Gunung Suci. Dia hampir terkoyak. Tubuhnya dimutilasi parah dan darahnya menodai jalan panjang merah. Bau darah begitu kuat sehingga menyebabkan orang lain ingin muntah. Kamu! Kamu adalah! Sejak debut Sah Hang Yun, dia tidak pernah kalah begitu menyedihkan dan terluka parah hanya dengan satu tatapan. Ini jelas merupakan kekuatan yang melampaui Juking. Matanya dipenuhi rasa takut dan dia tidak merasa takut. Kekuatan ini membuatnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Jahat! Wanita jahat! Zuo Kianshu mengejar dari belakang dan memandang Xiao Nuolan dari jauh. Dia langsung jatuh ke tanah dan mengukir formasi untuk melarikan diri ke bawah tanah. Bajingan! Sangat sial! Kenapa aku harus bertemu dengannya? Kamu! Kamu adalah wanita jahat! Meskipun Sah Hang Yun adalah seorang terhormat dari dunia yang, pada saat ini, dia tidak memiliki aura mulia seorang terhormat. Dia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari kecantikan tertinggi ini. Pertama kali, dia salah dan berpikir bahwa dia hanyalah seorang gadis kecil berusia 17 atau 18 tahun. Jika dia tahu bahwa dia adalah wanita jahat, maka dia akan lari sejauh mungkin. Dia benar-benar kabur lagi, Xiao Nuolan menghancurkan bunga persik di tangannya dan mengubahnya menjadi serbuk sari. Dia tidak lagi memandang Sah Hang Yun dan berbalik untuk mengejar Feng Fei Yun. Sebelumnya, ketika Xiao Nuolan dan Sah Hang Yun bertarung, Feng Fei Yun secara alami melarikan diri. Bocah! Di sini, Zuo Kianshu meraih bahu Feng Fei Yun dan menyeretnya. Ada formasi besar di atas kepala mereka untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Setelah setengah jam, mereka akhirnya kabur dari Firebacon City melalui gerbang terpencil. Setelah meninggalkan Firebacon City, mereka tidak berhenti dan terus berlari sejauh puluhan mil. Pada saat ini, sudah siang. Matahari tinggi di langit seperti tungku yang menyala-nyala. Di hutan, beberapa burung raksasa sepanjang 3 meter terkejut dan mengepakkan sayapnya untuk terbang ke langit. Akhirnya lolos ke surga, luka di tubuh Zuo Kianshu sudah sembuh. Untuk seorang ahli di levelnya, tubuhnya sangat kuat. Selama itu bukan luka yang fatal, secara otomatis akan sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Feng Fei Yun juga merasa selamat dari malapetaka. Baik Sahang Yun dan Xiao Nuolan terlalu menakutkan, mereka bukan orang yang bisa dia lawan saat ini. Bukankah mereka mengatakan bahwa kultifator mandat surga jarang muncul di dunia kultifasi? Mengapa ada begitu banyak ahli super dari tingkat Juking? Feng Fei Yun terdiam. Zuo Kianshu dengan sungguh-sungguh berkata, Biasanya, Juking tidak akan muncul di dunia kultifasi selama puluhan tahun. Namun, prefektur Grand Southeran saat ini telah berubah, dan kultifator generasi yang lebih tua semuanya terkejut. Dalam beberapa tahun ke depan, atau bahkan dekade, akan ada era kacau. Namun, seorang pemuda sepertimu akan mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan generasi yang lebih tua. Biasanya, para ahli generasi yang lebih tua tidak akan mengambil tindakan terhadapmu kecuali keberuntunganmu terlalu buruk. Feng Fei Yun berkata, Sepertinya keberuntunganku akhir-akhir ini sangat buruk. Zuo Kianshu melirik Jicang Yue, yang dipeluk Feng Fei Yun. Kecantikan ini berada di puncak masa mudanya dengan rambut panjang terurai ke tanah dan wajah seperti peri. Dia memang agak mirip dengan Jiling Xuan di masa lalu. Namun, dia hanya meliriknya sekali. Anda tahu dia, bibir Zuo Kianshu sedikit bergerak, tapi pada akhirnya, dia tetap bertanya. Feng Fei Yun menatap bibir merah Jicang Yue yang setipis ke lopak teratai. Seolah-olah dia sedang mengingat adegan ketika dia dengan paksa menciumnya. Lidahnya yang harum terjalin dengan lidahnya dengan cara yang menawan dan menggoda. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Namun, lebih baik jika kamu tidak main-main dengan para wanita Jiklan. Zuo Kianshu melihat ke arah Firebacon City dan melihat awan dingin yang tersebar di langit. Dia mengerutkan kening dan berkata, kita akan pergi ke punggung bukit Huang Feng sekarang. Oh benar, apakah catatan pencarian harta karun istana makam benar-benar ada di tanganmu? Ah, tentu saja. Awalnya, Feng Fei Yun masih memiliki masalah penting yang harus diurus di Firebacon City. Namun, saat ini, Xiaon Wolan tinggal di sana bersama Sahang Yun. Kembali ke Firebacon City saat ini hanyalah mengejar kematian. Lebih baik kembali ke punggung bukit Huang Feng untuk menyelamatkan saudara perempuan keluarga Ji. Selama saudara perempuan dari keluarga Ji terbangun, maka semua misteri akan terpecahkan. Pikiran Zuo Kianshu mungkin sama dengan Feng Fei Yun. Dia ingin tahu mengapa Sahang Yun datang untuk menemukannya. Dia ingin menghindari masalah ini, tetapi dengan perkembangan situasi saat ini, ini tidak mungkin. Bab 159 Benteng perbatasan selatan dipenuhi angin kencang. Jalur gunung yang berkelok-kelok dan curam berputar di antara tebing. Jika seseorang terpeleset dan jatuh dari tebing, maka mereka pasti akan hancur berkeping-keping tanpa meninggalkan mayat. Biksu Jiurou berdiri di jalan papan tua dan memblokir jalan sempit itu. Dia menyatukan kedua telapak tangannya seperti Biksu yang tercerahkan dan berkata, Para dermawan, jatuhkan pisau tukang daging dan jadilah Buddha di tempat. Letakkan batu roh dan koin emas yang telah kamu curi. Apa? Biksu malang ini sama sekali bukan Biksu yang tamak. Saya tidak akan menyentuh batu roh dan koin emas ini. Aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Bajingan, ayahmu sudah mengatakan bahwa aku bukan pengkhianat. Biksu Jiurou meraung dan segera menghancurkan pakaian di tubuh bagian atas Wu Jiu. Mereka seperti kupu-kupu yang patah beterbangan di udara. Berengsek, Biksu ini terlalu galak. Dia benar-benar Biksu jahat kontemporer. Dia berani menipu kita, para bandit Huang Feng. Mata keledai botak tua ini benar-benar dibutakan oleh lemak babi dan salah menilai kita. Saudaraku, bunuh dia. Wu Jiu, Wang Meng, Liu Qin Seng, dan Luo Tuo Zi, keempat bandit ini telah melakukan bisnis besar beberapa hari terakhir ini. Mereka tidak hanya menangkap tuan muda dari gerbang tiga misterius, Luo Lin, tetapi mereka juga merampok perbendaharaan batu roh gerbang tiga misterius. Mereka akhirnya melarikan diri dari kejaran para ahli tiga gerbang misterius ke dasar punggung bukit Huang Feng, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Biksu pengkhianat ini. Biksu ini bahkan lebih ganas dari mereka. Di tubuhnya ada tato rumah bordil dan harimau putih. Wajahnya yang ganas seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia adalah orang jahat. Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong botak itu. Aku hanya ingin tahu di mana Feng Fei Yun sekarang. Saat nalan Sue Jian membuka mulutnya, para bandit ganas ini segera menjadi lebih berperilaku baik. Kemarahan di wajah mereka juga banyak menghilang. Wu Jiu menyeringai dan berkata, kami juga tidak tahu kemana dia lari. Kelompok Liu Qin Seng dan Luo Tuo Zi juga menganggupkan kepala. Mereka juga mencari Feng Fei Yun. Jangan khawatir. Bos besar Feng memiliki perlindungan dari wanita jahat, jadi tidak ada yang berani menyentuhnya. Kenapa kamu memukul kepalaku? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah lagi? Wang Meng berbalik dan berteriak pada Liu Qin Seng. Liu Qin Seng sama sekali tidak peduli dengan raungannya. Dia hanya menyilangkan tangannya dan melihat ke langit. Dia tidak ada hubungannya dengan Xiao Nuolan, dan... Dan tanpa izinku, dia tidak diizinkan menjalin hubungan dengan wanita manapun. Nalan Sue Jian berkata dengan marah. Matanya yang seperti bulan sabit memelototi Wang Meng sampai dia menundukkan kepalanya. Liu Qin Seng dan Luo Tuo Zi tertawa di dalam hati mereka. Layani dia dengan benar. Di kejauhan, dua sosok dengan cepat mendekat. Mereka adalah Feng Fei Yun dan Zhuo Qian Shu. Kecepatan mereka sangat cepat seperti dua burung hitam terbang di atas tebing. Feng Fei Yun melihat kelompok itu di kejauhan dan sangat gembira. Dia dengan cepat maju untuk menyambut mereka dan berkata, Saya masih mengkhawatirkan kalian, saya tidak menyangka Anda telah melarikan diri dari Fire Beacon City. Keempat bandit itu sangat menghormati Feng Fei Yun. Mereka telah secara halus menganggapnya sebagai bos mereka. Kami tidak hanya melarikan diri dari Fire Beacon City, kami juga mendapatkan 28 batu roh misterius sejati. Ini bisa dianggap sebagai panen yang luar biasa. Liu Qin Seng membuka peti setinggi manusia. Di luar koin emas dan uang kertas, ada 28 batu roh putih yang memancarkan sinar yang menyilaukan dan dipenuhi dengan energi roh. Koin emas dan uang kertas diambil oleh Feng Fei Yun dari lingkungan Yin Go. Ada total nilai lebih dari 20 juta koin emas, itu benar-benar harta karun. Tapi keempat bandit ini bahkan tidak menyentuh satu koin pun. Dapat dikatakan bahwa bandit juga memiliki prinsip mereka sendiri, jadi Feng Fei Yun mau tidak mau memikirkannya sedikit lebih tinggi. He he, ada juga bocah ini. Wang Meng menggendong seseorang di bahunya. Tulang orang itu semuanya patah, dan dia diikat oleh pohon anggur. Dia tampak seperti babi mati dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ini adalah tuan muda dari tiga gerbang misterius, Luo Lin. Luo Lin sangat sengsara. Dia disiksa oleh keempat bandit itu hingga hampir pingsan. Saat ini, dia masih memohon belas kasihan. Feng Fei Yun tersenyum berkata, dia tidak terlalu berharga. Mengapa kamu membawanya kembali ke punggung bukit Huang Feng? Wang Meng buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini adalah tuan muda sekte dari tiga sekte misteri. Setelah kami memukulinya, dia memutuskan untuk mengkhianati sekte tiga misteri dan memberi tahu kami lokasi kedua tambang. He he, itu kekayaan dari dua tambang, hanya memikirkannya membuatku bahagia. Feng Fei Yun dengan lembut menganggupkan kepalanya dan tidak lagi menatap Luo Lin. Bahkan jika orang yang tidak berdaya seperti itu memiliki bakat untuk berkultivasi, dia tetap tidak akan bisa melangkah jauh di jalan keabadian. Dengan kepribadian para bandit ini, begitu mereka merebut tambang, itu akan menjadi kematian Luo Lin. Feng Fei Yun, suara tajam datang dari sebelah Feng Fei Yun. Feng Fei Yun menarik nafas dalam-dalam dan berbalik. Dia tertawa dan berkata, oh, jadi ini Sui Jian ah. Kebetulan sekali. Nalan Sui Jian dengan marah memelototinya, lalu pandangannya beralih ke Jicang Yue dalam pelukannya. Dia menginjak kakinya dan dengan marah bertanya, siapa dia? Seorang teman. Feng Fei Yun menjawab. Teman apa? Nalan Sui Jian bertanya lagi. Ah, teman yang baik. Feng Fei Yun dengan cepat lari menuju punggung bukit Huang Feng. Ketika dia berada di sebelah Biksu Jiurou, dia memelototi Biksu yang tidak tahu malu ini. Mata Biksu Jiurou tertutup dan dia terus menggerakkan tasbih Buddha sambil melantunkan Amitaba. Seolah-olah dia tidak bisa melihat tatapan pembunuh Feng Fei Yun. Biksu ini benar-benar terlalu jahat. Dia hampir menyebabkan Feng Fei Yun mati di tangan Xiao Nuolan, tetapi pada saat ini, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebelum langit menjadi gelap, rombongan akhirnya kembali ke bukit Huang Feng. Nalan Sui Jian dan Biksu Jiurou juga mendaki gunung. Nalan Sui Jian masih menempel pada Feng Fei Yun seperti burung pipit kecil, terus berkicau. Biksu Jiurou menghela nafas setiap kali dia melihat pemandangan ini. Ini benar-benar momok yang hidup selama seribu tahun. Bahkan wanita jahat tidak bisa membunuhnya, hidup momok ini benar-benar uletah. Malam itu kabur dan lampu memudar. Di tengah pegunungan, ada pilar tembaga dan minyak yang terbakar. Cahaya dari api menyebabkan tebing dikejauhan berubah menjadi merah. Zuo Kianshu memang ahli dalam formasi dan pengambilan kunci. Kunci naga delapan vena yang rumit seperti mainan anak-anak di tangannya. Dia dengan cepat dan mudah menyelamatkan Ji Xiaonu dari rantai. Kunci naga delapan vena terdiri dari delapan rantai, delapan formasi, dan delapan jenis kunci. Rantai itu disegel dengan jiwa dari delapan ular melonjak dan dibuat dari delapan jenis besi halus yang berbeda. Itu mampu mengikat ahli pangkalan dewa pencapaian besar. Feng Feiyun mengambil kunci naga delapan vena dan hanya perlu mempelajarinya selama satu jam untuk sepenuhnya memahami delapan formasi di atasnya. Jarinya menjentikan delapan sinar cahaya, menyebabkan delapan formasi pada kunci naga delapan vena aktif sekali lagi. Bang, 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 bang. Kedelapan rantai hitam itu seperti delapan ular hitam kecil yang berkeliaran di sekitar tubuh Ji Chang Yue. Mereka terjalin satu sama lain saat formasi dan rune terjalin. Kunci naga delapan vena yang awalnya terkunci di tubuh Ji Xiaonu kini terkunci di tubuh Ji Chang Yue. Ji Chang Yue tentu saja bukan teman Feng Feiyun. Jika dia bangun, orang pertama yang akan dia bunuh adalah Feng Feiyun, playboy yang membuatnya kehilangan ciuman pertamanya. Apalagi, Feng Feiyun telah menyentuh hampir setiap bagian tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah disentuh tunangannya sebelumnya. Jadi, selama ada kesempatan, dia pasti akan membunuh Feng Feiyun untuk membungkamnya. Jika masalah antara dia dan Feng Feiyun diketahui, maka dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi tunangannya juga akan kehilangan muka. Feng Feiyun secara alami mengetahui hal ini, jadi sebelum dia bangun, dia menggunakan kunci naga delapan vena untuk menguncinya. Wanita ini adalah anak roh kematian dari klan Ji, jadi dia pasti tahu banyak rahasia. Feng Ergou, tempat apa ini? Ji Xiaonu perlahan bangun. Karena kunci naga delapan vena sangat merusak energi asalnya, dia masih berbaring di tempat tidur dengan penampilan yang lemah. Tiba-tiba muncul di tempat yang aneh membuatnya merasa sedikit takut. Dia menggertakkan giginya dan dengan cepat duduk untuk mengamati sekeliling. Punggung Huang Feng. Feng Feiyun memotong kukunya dengan pisau pendek dan berbicara dengan ekspresi gelap. Ingatan Ji Xiaonu menjadi lebih jelas. Oh benar, dia ingat bahwa dia pertama kali jatuh ke tangan Ji Chang Yue dan dikurung oleh kunci naga delapan vena. Kemudian, dia diculik oleh para bandit dari punggung Bukit Huang Feng. Ekspresi menawannya tenggelam saat cahaya biru dingin muncul di wajahnya yang agak kekanak-kanakan. Dia memutar tubuhnya dan mundur ke sudut dinding. Dia mengambil posisi defensif dan dengan dingin berkata, kamu benar-benar bandit jahat dari punggung Bukit Huang Feng. Kamu sepenuhnya benar. Feng Feiyun sedikit mengangkat kepalanya dan memelototinya, lalu dia berkata, aku memang bandit jahat. Hanya kakakmu, wanita bodoh itu, yang akan berpikir bahwa aku adalah seorang pengemis yang menyedihkan. Keke, dia menyelamatkanku, tapi sebenarnya dia membawa serigala ke rumahnya. Feng Feiyun tertawa dengan kejam seperti penjahat sungguhan. Aku tidak akan membiarkanmu menyebut adikku wanita bodoh. Mata Ji Xiaonu benar-benar membiru, dengan cahaya redup. Rambut panjangnya juga berubah menjadi biru tua, dengan cahaya kristal yang beredar. Bahkan kulitnya menjadi agak biru, transparan dan berkilau, seolah-olah kulitnya diukir dari batu giyok biru safir. Us! Kukunya sepanjang satu kaki, seperti lima pedang tajam yang mencakarnya. Bam! Mata Feng Feiyun menyipit saat dia dengan mudah meraih lengannya yang dingin. Dia melihat tubuh halusnya yang menyerupai hantu biru. Dia memang bukan manusia. Di dalam tubuhnya mengalir darah biru dengan aura kuno, kental dan aneh. Suara mendesing. Feng Feiyun mengayunkan pisau pendek di tangannya dan memotong lehernya untuk sengaja menakutinya. Matanya menjadi dingin ketika dia dengan dingin berkata, keberadaan macam apa kamu dan adikmu? Mengapa begitu banyak orang ingin menangkapmu? Bab 160. Feng Feiyun memamerkan kedua giginya dan terkekeh. Sekilas, dia tampak seperti penjahat tak tertandingi yang telah meninju panti jompo nanshan dan menendang taman kanak-kanak Beyhai. Dia jahat dan kejam. Bahkan seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun akan menggodanya selama 2 menit. Satu tangan dengan keras mencubit lengan biru pucat Ji Xiaonu yang dingin, dan tangan lainnya memegang pisau yang patah itu erat-erat di leher putihnya. Senyum di wajahnya sangat jahat, dan dia hampir berkata, Gadis kecil, buka bajumu. Pencuri jahat, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu bajingan. Aku benar-benar menyesal tidak menghancurkan kepalamu dengan kakiku saat itu. Mata Ji Xiaonu meledak dengan kecemerlangan biru, dan wajahnya yang halus mengalir dengan warna biru, seperti patung batu giok biru. Tangannya yang lain memutar 5 jari, dan 5 cakar yang tajam dan dingin menyapu pipi Feng Fei Yun. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Feng Fei Yun juga mencubit tangannya yang lain, dan dengan lembut menepuk pipinya dengan pisau di tangannya. Dia mengancam, jika kamu tidak memberitahuku dengan patuh, percaya atau tidak, aku akan melepas pakaianmu, seperti kakakmu. He he. Cabul, apa yang kamu lakukan pada adikku? Ji Xiaonu ditahan oleh Feng Fei Yun, dan dia tidak bisa bergerak. Dia menangis dan berteriak, siapa yang kami sakiti? Mengapa kalian semua ingin membunuh kami? Kami hanya ingin menjalani kehidupan yang damai dan biasa, mengapa begitu sulit? Mengapa begitu sulit? Uuuu. Cahaya biru di tubuhnya berangsur-angsur-surut, dan dia kembali ke wujud manusianya. Air mata mengalir di pipinya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Satu-satunya orang yang mau membantu kita, kakek Sun, juga sudah meninggal. Dunia ini penuh dengan orang jahat. Apa yang kamu lakukan pada adikku? Apa yang kamu lakukan pada adikku? Feng Fei Yun tidak tahan dengan gadis kecil yang menangis di depannya, dan dia merasa kasihan pada mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengendurkan tangannya, dan berkata, sebenarnya. Feng Fei Yun dengan tegas berkata, aku sudah menjadi iparmu. Ji Xiaonu terkejut, tetapi dia segera menjadi emosional dan berkata, tidak mungkin. Jika kamu menjadi saudara iparku, mengapa kamu tidak mendapatkan setengah dari embryo suci yang tertinggi? Mata Feng Fei Yun menyipit, dan dia dengan cepat bertanya, jika aku menjadi saudara iparmu, aku akan mendapatkan setengah dari embryo suci yang tertinggi. Di mana setengahnya lagi? Untuk memurnikan roh ke dalam kehampaan, seseorang harus memurnikan semua ketidakmurnian yin dalam roh primordial untuk membentuk roh primordial yang murni. Apa yang disebut, embryo suci, dalam taoisme mengacu pada jenis inti emas istana ungu. Itu terbentuk dari tubuh ibu, dan esensi, esensi, ki, dan roh. Yang disebut Valet Palace juga ada di, Middle Dantian. Hanya dengan mencapai ranah mandat surga, seorang kultifator dapat memadatkan, dan dan emas mandat surga, di dalam Dantian, dan embryo suci adalah keberadaan paling legendaris di dalam dan emas mandat surga. Hanya saint spirit legendaris yang bisa menghubungkan istana Valet untuk membentuk saint embryo. Dapat dikatakan bahwa jika seorang kultifator ingin menjadi roh kudus tertinggi di masa depan, maka mereka harus mengolah istana ungu menjadi embryo suci. Embryo yang ilahi menggabungkan keunggulan roh yang dan embryo suci. Jika Feng Feiyun dapat memadatkan embryo yang ilahi, maka bakatnya akan langsung melampaui delapan jenius sejarah besar. Fondasinya tidak akan bisa dihancurkan, dan kecepatan kultifasinya 10 kali lebih cepat dari orang biasa. Selain itu, tidak akan ada kemacetan. Ternyata mereka memiliki embryo suci jiwayang. Jika seorang ahli dari tingkat giant king mampu mengolahnya, maka kultifasi mereka akan meroket berkali-kali lipat. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan banyak manfaat yang menakutkan. Kekuatan satu orang akan cukup untuk menyapu seluruh dunia kultifasi dinasti jin. Pantas saja banyak ahli yang ingin menangkap mereka berdua. Feng Feiyun tahu lebih baik dari siapapun betapa sulitnya memadatkan embryo suci. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak berhasil memadatkan embryo suci. Jika dia berhasil memadatkan embryo suci, dia akan menjadi roh kudus tertinggi. Di mana saudarimu meletakkan separuh lainnya dari yang divine embryo? Apakah separuh lainnya bersamamu? Feng Feiyun bertanya dengan mengancam. Ji Xiaonu sedikit terkejut, dan hatinya agak bingung. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan wajahnya langsung memerah. Dia mengertakkan gigi putihnya dan dengan dingin menatap Feng Feiyun, dan dia berkata, aku tidak akan pernah memberitahumu. Bunuh saja aku. Embryo suci jiwa yang adalah benda yang sangat misterius. Membiarkannya di tubuhmu hanya akan membawa bencana kematian. Untuk sementara aku dapat membantumu menjaganya tetap aman, Feng Feiyun berkata dengan ekspresi serius. Bah, mesum, bahkan tidak memikirkannya. Ji Xiaonu meludahi wajah Feng Feiyun. Sepasang mata hitamnya dipenuhi dengan kemarahan dan rasa malu. Berderak. Pintu didorong terbuka, dan bos ketiga masuk dengan tongkat. Tubuhnya bungkuk, dan langkahnya terhuyung-huyung. Mata lamanya bingung ketika dia melihat suasana aneh saat ini, dan dia sedikit menegur, Feiyun, bagaimana kamu bisa begitu kejam terhadap seorang gadis? Perasaan perlu dipupuk perlahan, tidak bisa diburu-buru, tidak bisa diburu-buru. Feng Feiyun melepaskan tangan Ji Xiaonu, dan dia menggunakan lengan bajunya untuk menyekal ludah di wajahnya, dan dia berkata, orang tua, kamu salah paham. Anak muda harus jujur. Meskipun telingaku tidak bagus, aku masih mendengar semuanya. Gadis itu bahkan memanggil mucabul, bagaimana mungkin itu salah paham. Bos ketiga seperti seorang tetua. Dia menepuk bahu Feng Feiyun, dan dia dengan tulus berkata, ini benar-benar tidak bisa diburu-buru, tidak bisa diburu-buru. Gadis itu masih muda, hal semacam ini. Mari kita tunggu dua tahun lagi. Feng Feiyun hampir memutar matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bos ketiga ini benar-benar orang aneh. Dia tidak ingin berdebat dengannya tentang masalah ini, jadi dia bertanya, bagaimana pihak sinu? Bos ketiga menggaruk kepalanya, dan kemudian dia teringat hal yang penting, dan dia berkata, energi dingin diok telah dicairkan oleh api karma Buddha Biksu Tinggi. Esnya telah dihilangkan, dan gadis budak itu telah bangun. Feng Feiyun menghela nafas lega. Tampaknya Biksu Jiurou masih seorang kultifator Buddha, dan dia akhirnya melakukan perbuatan baik. Mata Ji Xiaonu berbinar, dan dia mendahului Feng Feiyun dan bos ketiga. Sudut mulut Feng Feiyun sedikit melengkung menjadi senyuman, dan dia mengikutinya. Saudara perempuan keluarga Ji akhirnya diselamatkan, dan Feng Feiyun merasa bahwa dia telah membalas budi yang dia berikan kepada mereka. Namun, Yang Divine Embryo mulai menarik hati sanubarinya lagi. Dalam hal nilai, Yang Divine Embryo berkali-kali lebih berharga, daripada batu daumisasi. Semakin tinggi kultifasi seseorang, semakin mereka ingin mengolah embryo yang ilahi. Jika Sahang Yun atau seseorang dari Klan Ji memperoleh embryo yang ilahi, maka aku khawatir mereka akan dapat menciptakan ahli tertinggi dalam waktu yang sangat singkat. Kultifasi mereka tidak akan lebih lemah dari Xiaonuolan. Mata Feng Feiyun menjadi bermartabat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya penampilan kuat Xiaonuolan menyebabkan banyak orang merasakan bahaya. Untuk menghentikan serangan pembunuhan Xiaonuolan, seseorang harus memiliki kekuatan untuk melawannya. Itu jelas bahwa mendapatkan embryo yang ilahi adalah metode tercepat. Kaka, kupikir kita tidak akan pernah melihatmu lagi. Wu, kedua saudara perempuan dari keluarga Ji saling berpelukan. Kehendak Ji Sinu jauh lebih kuat dari Ji Xiaonu. Wajah gioknya lembut, dan matanya yang berbentuk almon berkabut. Dia dengan lembut menggigit bibirnya, tetapi dia tidak menangis dengan keras. Air mata berputar-putar di matanya. Kaka, Feng Ergo sama sekali bukan orang baik. Dia adalah bandit jahat dari punggung bukit Huang Feng. Dia telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tercela dan rendah. Ji Xiaonu memeluk kakak perempuannya dan dengan marah memelototi Feng Feiyun sambil menggertakkan giginya. Sikap Feng Feiyun sebelumnya membuatnya merasa sangat jijik. Feng Feiyun berdiri di samping cahaya lilin dengan senyum tipis di wajahnya, dan dia berkata, saya khawatir ada kesalahpahaman di antara kita. Tidak mungkin ada kesalahpahaman, kata Ji Xiaonu. Xiaonu, aku khawatir kamu benar-benar salah paham dengannya kali ini. Aku mendengar dari para senior bahwa itu semua karena dia kita diselamatkan. Dia adalah dermawan kita, ah, kata Ji Sinu. Kakak, kamu telah ditipu oleh orang jahat ini. Dia hanya ingin, bagaimanapun, dia 100% orang jahat. Ji Xiaonu memohon, Kakak, kamu harus percaya padaku. Kali ini, kamu benar-benar tidak bisa ditipu olehnya. Triknya terlalu kuat. Namun, dia tidak bisa menipu mataku. Aku telah melihat sifat aslinya. Wajah cantik Ji Xiaonu menjadi dingin saat dia berkata dengan galak. Semua orang di sini tertawa terbahak-bahak dan merasa bahwa gadis kecil ini benar-benar lucu. Ji Sinu juga dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf pada Feng Feiyun, Xiaonu terlalu belak-belakan dengan kata-katanya, dan dia juga agak tidak dewasa. Feng mulia muda, tolong jangan salahkan dia. Feng Feiyun mengangguk padanya dan juga tersenyum, tentu saja tidak. Mata Ji Xiaonu terbuka lebar karena marah seolah dia ingin memelototi Feng Feiyun yang munafik ini sampai mati. Kenapa tidak ada yang mau percaya padanya? Bahkan kakak perempuannya tidak mempercayainya. Feng Feiyun benar-benar orang jahat, ah, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Kakak-kakak dari keluarga Ji baru saja bangun tidur, jadi tubuh mereka masih agak lemah. Semua orang mengambil cuti sehingga mereka bisa beristirahat dengan tenang. Feng Feiyun adalah yang terakhir pergi. Tiba-tiba, suara lembut Ji Sinu terdengar, Feng bangsawan muda, aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Apa itu? Jantung Feng Feiyun berdetak kencang. Mungkinkah embryo suci yang ini adalah harta yang sangat penting, tapi kami tidak dapat memberikannya kepadamu secara cuma-cuma. Kamu harus setuju untuk membantu kami dengan sesuatu. Hati Ji Sinu juga sangat rumit. Dia merenung lama sebelum mengucapkan kata-kata ini. Jika mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, maka mereka tidak akan pernah bisa membunuh musuh mereka. Sebaliknya, mereka akan mati di tangan musuh mereka. Kakek Sun sudah meninggal, jadi mereka hanya bisa meminta bantuan orang lain. Dia sama sekali tidak mempercayai orang lain, jadi hanya ada Feng Feiyun. Paling tidak, dia telah menyelamatkan mereka berdua sebelumnya. Haha, belum lagi satu hal, meski seratus hal, saya tetap setuju. Feng Feiyun sangat gembira. Jika dia benar-benar dapat memperoleh embryo suci yang, maka dalam seratus tahun, dia akan dapat mencapai kultivasi kehidupan sebelumnya dan bahkan menerobos untuk menjadi roh suci. Ini adalah kekuatan takdir. Feng Feiyun merasa nasib buruknya telah berakhir. Nasibnya mulai berubah menjadi lebih baik. Beri aku yang holy embryo. Saya adalah tipe orang yang paling suka membantu orang lain. Saya bersedia membantu Anda dengan apapun. Feng Feiyun menutup pintu dengan erat dan duduk di tepi tempat tidur sambil berbisik kepada Ji Sinu sambil tersenyum. Ji Sinu awalnya terkejut, lalu wajahnya yang anggun tiba-tiba memerah. Dia menatap Ji Xiaonu dengan tatapan menyalahkan dan berbisik, yang noble Feng. Aku khawatir kamu salah paham, itu bukan yang holy embryo. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.